Hai teman-teman selesai teman-teman di ruang samba tunai kita beserta pergiatan berjumlah lebih kurang 100 orang terdiri dari Kepala OPD sekota Bandung sama sekota Bandung serta mikrategian komunitas sekota Bandung sedangkan untuk materi dan rasul pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan rapat komunitas peningkatan kualitas keluarga di kota Bandung akan dialami oleh Sambutan Kepala Degak Degak Kota Bandung kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang kebijakan peningkatan kualitas keluarga oleh Dr. Tim Herawati SDM MSI dan penyampaian materi tentang keluarga sebagai lapor dan lapor oleh Degak Kepala Degak Kota Bandung untuk penyampaian penyampaian bersumber dari Ato Degak Kota Bandung dan penyampaian dari Binas dan Bayaan Perempuan dan Jumat dan Pertamaian demikian laporan peninggaraan sosialisasi peningkatan keluarga peningkatan kualitas keluarga di Kota Bandung tahun 2022 pada kesempatan ini pengantirannya jadi ini paling dikongsi mas selanjutnya terima kasih selanjutnya selanjutnya yaitu sambutan sekaligus mengungkap acara para hari yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Bandung kepada Jokro Randa Irma Lohian TNH dipersilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sambu Rasul Jinkanlah sebelum menyampaikan sambutan ada pantung buat Bapak dan Bimu di Kota Padang ada dua keramat letaknya dekat rumah Simamat selamat datang hadirin yang terhormat semoga senantiasal mendapat rahmat kesamudera dan kapal selang udara panas juga lembar kalau saya nanti memberi salam jangan lupa hadirin menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati para narasumber ada tiga narasumber yang saya hormati jajaran DP3A Kota Bandung yang saya hormati Mami Yanyu yang selalu setia mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan oleh DP3A Bapak Ibu hadirin semua yang hadir pada hari ini pertama-tama permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau sedang ada kegiatan yang sama mendampingi Ibu wari kota puji dan syukur saya panjangkan hadirat di mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan yaitu sosialisasi terkait kebijakan keluarga Bapak dan Ibu yang kami hormati ini merupakan program dari DP3A khususnya bidang perlindungan keluarga dimana seperti yang kita ketahui bahwa keluarga ini merupakan masyarakat kecil yang perlu terus-menerus mendapat pembinaan di kota Bandung terdapat kurang lebih 799.576 keluarga betapa banyak keluarga ini dari sekian jumlah keluarga yang ada di kota Bandung sudah barang tentu tidak semua keluarga kita sebut keluarga yang berkualitas banyak masalah-masalah yang dialami oleh keluarga nah ini apabila tidak secepatnya ditanggulami atau dicarikan solusi pengecahan masalah yang terjadi di dalam keluarga ini akan sangat berdampak dampak utama yang akan dirasakan yaitu oleh anak anak merupakan yang terdampak pertama apabila keluarga mengalami masalah sedangkan anak di kota Bandung cukup banyak juga sekitar 715 orang anak anak ini merupakan aset bangsa yang mana anak ini harus kita pelihara harus kita didih nah pola pengasuhan yang betul akan menghasilkan insyaallah anak-anak yang berprestasi akan tetapi sebaliknya apabila keluarga banyak masalah ini akan berdampak terhadap pola pengasuhan anak anak juga akan ikut berdampak menjadi anak yang bermasalah sementara itu anak adalah aset bangsa bangsa ke depan ditentukan anak pada saat ini oleh sebab itu saya pada kesempatan ini menghasilkan banyak terima kasih kepada bapak ibu yang sudah dihadir melangkahkan ke acara ini tidak lain untuk sama-sama kita nanti mendengarkan dari pemateri terkait regulasi kebijakan tentang keluarga nanti juga akan ada diskusi terkait permasalahan apa saja yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di kota Bandung khususnya sehingga kita bisa mencari solusi apa yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat supaya keluarga-keluarga yang ada di kota Bandung menjadi keluarga yang berkualitas yang nantinya akan mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas mungkin itu segambaran besar apa yang akan Bapak Ibu dapatkan pada hari ini sekali lagi saya atas nama KADIS DP3A penyelenggaraan kegiatan ini menghatikan banyak terima kasih keseluruh pendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana meskinya mudah-mudahan langkah Ibu dan Bapak ke tempat ini mendapat tridu Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi aman ibadah untuk Bapak dan Ibu ini itu yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih hadirin yang berbahagia sebelum sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Satyagraha kepadanya dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi Tuhan Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah Sultan Al-Fatihah Al-Fatihah yang menjadikan menjadi orang tua Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih hadirin yang berbahagia sebelum memasuki acara ini kita akan berfoto bersama terlebih dahulu hadirin dimohon untuk pergi di tempatnya masing-masing terima kasih terima kasih hadirin selanjutnya selanjutnya memasuki acara inti yaitu pembaparan materi sekaligus diskusi datanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Yuria Pratiwi Cleopatra STNSI selaku moderator pada hari ini kepadanya terima kasih 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 di SPNSI dan Dr. Sri Kusumawar Dhani SHM Alhamdulillah pada pagi hari ini sungguh membahagiakan kita semua bisa berkumpul di sini untuk sama-sama mengikuti sosialisasi dan rapat peningkatan kualitas keluarga sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa dengan kecenggihan teknologi saat ini Alhamdulillah kita bisa sangat-sangat mendengarkan arahan dan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Tim Karawati walaupun terpaut jarak saya bacakan sirikulum Siti Ibu Tim Karawati sebagai narasumber pertama beliau bernama Dr. Tim Karawati SPMFD pendidikan beliau S1 GZ masyarakat dan sumber daya keluarga faktor pertanian IPB S2 Ibu masyarakat IPB S3 ilmu penyelusian peninginan IPB pekerjaan dosen S1 dan S2 Departemen IKK FEMA IPB dosen S3 Komunikasi Pembangunan Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen FEMA IPB aktivitas aktivitas penyelusian lain beliau sebagai tenaga ahli penyusun indeks ketahanan KPBPA tenaga ahli BK KBN Hrdi tenaga ahli Kementua PNK tenaga ahli Sanosol Foundation fasilitator Bintek Kualitas Keluarga KPBPA Fasilitator Bintek Standar Rekasih Lembaga Layanan Politas Keluarga KPBPA Luar biasa sekali aktivitas terasumber kita yang pertama insya Allah akan sangat memberikan banyak ilmu dan inspirasi kepada kita semua dalam haji yang akan dilakukan hari ini dan untuk diotepan terasumber yang kedua sekaligus saya mohon kehadirannya di atas kepada Rokor Rokor Haji di Alku Semua Danyes HM Melia bertempat tanggal lahir di Medan 20 Maret 1955 Rumah di Kompleks Juni Penjuan Nomor G3 Penjuan Pendidikan S3 Pekerjaan Ketua Pusada Balerian Jawa Maret Status Pemalaman Pekerja di Biro Hukum Sesedal Provinsi Jawa Barat Biro Desentralisasi Sesedal Provinsi Jawa Barat Biro Orda dan Kerjasama Sesedal Provinsi Jawa Barat Kepala BPPKB Provinsi Jawa Barat Widya Iswara Hari Utama Bos Nasbang PK LFM LAM Selamat datang Ibu Haji Dhani Ibu Haji Dhani Pemirian Alhamdulillah Terima kasih Sekali Sudah Jauh-jauh Dari Haji Hadir Dhani Sama-sama Kita Semua Untuk Mempertingkat Acara Saya Langsung Pertilahkan Kepada Ibu Haji Ini Cara Wati Untuk Memulai Bagendanya Untuk Memulai Waktu Dalam Tempat Saya Silahkan Ibu Baik Ibu Moderata Terima kasih Apakah Suara Saya Kedengaran Bu Apakah Suara Saya Sudah Kedengaran Bu Apakah Suara Saya Sudah Kedengaran Ibu Coba Saya Apakah Suara Saya Sudah Kedengaran Bu Apakah Sudah Kedengaran Izin Belum Ibu Sebentar Saya Sudah Buka Micnya Ini Ibu Ibu Izin Disinin Ada Kedala Mohon Maaf Sebentar Ibu Nanti Kami Apa Namanya Kami Beritahu Kembali Mohon Maaf Sebentar Ibu Baik Boleh Ibu Coba Berbicara Kembali Cek Mohon Maaf Sudah Kedengaran Ibu Apakah Sudah Kedengaran Suara Saya Apakah Sudah Kedengaran Ibu Apakah Sudah Kedengaran Apakah Suara Sudah Kedengaran Sudah Sudah Masuk Sudah Halo Ibu Halo Apakah Suara Sese Kedengaran Sebenarnya Har Kedengaran Dan Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak ibu undangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Ibu, 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 avu. Ibu, 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 ibu. Mohon maaf, apa bisa saya dijadikan co-host? Apakah sudah terlihat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga kita menjadi lebih paham apa yang harus kita lakukan dan kebijakan atau program apa saja yang dapat meningkatkan kualitas keluarga. Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya kalau kami dari ilmu keluarga dan konsumen, ini menjadi suatu seperti primbon begitu Bapak-Ibu. Terima kasih. Keluarga itu ada di dalam ujung lingkaran. Jadi Bapak-Ibu ini keluarga ada di paling dalam. Jadi kalau kue onde itu ada kacangnya, kacang hijaunya itu yang paling dalam gitu ya. Dirobek sedikit bagian luarnya pasti akan nembus kepada keluarga. Akan nembus kepada kacang hijau yang ada di dalamnya. Nah persis juga seperti keluarga bahwa keluarga ini dipengaruhi oleh lingkungan, lingkungan makro, meso, kemudian semua faktor lingkungan itu pasti akan menembus kehidupan keluarga. Demikian juga sebaliknya bahwa kehidupan keluarga ini juga sangat mempengaruhi faktor luar yaitu lingkungan lainnya. Oleh karena itu lingkungan yang baik pasti akan didukung oleh keluarga yang baik. Lingkungan yang tidak baik pasti itu di dalamnya lingkungan keluarganya tidak baik. Oleh karena itu keluarga ini menjadi suatu faktor penentu kondisi lingkungan yang lebih besar. Nah oleh karena itu juga bahwa kemajuan suatu bangsa itu akan ditopang oleh keluarga yang berkualitas. Karena kalau keluarga berkualitas, tadi menurut teori ini adalah mempengaruhi lingkungan luar yang lebih besar, tentunya akan mempengaruhi lingkungan masyarakat yang lebih besar menjadi masyarakat yang berkualitas, kabupaten, kota berkualitas, provinsi berkualitas, kemudian juga negara berkualitas. Artinya bahwa keluarga menjadi fondasi kualitas suatu negara. Keluarga tidak berkualitas, pasti negara juga tidak berkualitas. Termasuk jabar juara, jabar juara ya tentunya juga keluarganya harus berkualitas ya. Karena keluarganya menjadi juara-juara di hal yang positif, pasti jabar juara itu akan tercapai. Karena saya juga orang Jawa Barat, Bapak Ibu, jadi saya juga senang kalau sharing di Jawa Barat begitu ya. Karena itu wilayah saya sendiri begitu ya. Nah tadi Ibu Sekwis juga menyampaikan, kenapa sih keluarga itu kok sampai begitu pentingnya? Keluarga ini merupakan institusi pertama dan utama yang mendidik anak, melindungi anak-anaknya. Keluarga juga lah yang lembaga sosial terkecil yang diberi taung jawab bagaimana mengenalkan tingkah laku, tingkah laku yang dihendaki oleh masyarakat, oleh nilai-nilai yang dianut begitu. Itu fungsi-fungsi keluarga. Kemudian keluarga juga lah yang mensosialisasikan nilai-nilai ajaran yang penting, yang dihendaki oleh masyarakat, aturan-aturan begitu ya. Sehingga artinya bahwa keluarga ini memang sangat penting banget begitu ya. Kalau keluarganya tidak berfungsi dengan baik, tentunya keluarga tidak bisa mendidik, keluarga tidak bisa mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan, keluarga juga tidak bisa mensosialisasikan apa aturan-aturan yang dihendaki masyarakat, maka sudah kebayang sumber daya atau anggota-anggota keluarga yang ada di situ juga menjadi hancur mungkin ya. Tadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sekwis. Nah kalau keluarga itu melaksanakan fungsinya dengan baik, mendidik, memberikan apa, mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan, pasti itu anak-anaknya juga akan dihasilkan anak-anak yang berkualitas. Nah hasil penelitian kami selalu membuktikan bahwa keluarga-keluarga yang berkualitas, keluarga-keluarga yang melaksanakan fungsinya dengan baik itu mampu melakukan pengasuhan yang baik kepada anaknya, sehingga anak itu menjadi berkualitas. Dan tentunya anak yang berkualitas ini kan menjadi calon-calon ke depan pemimpin suatu bangsa. Akhirnya bangsa dan negara itu akan dipimpin oleh SDM-SDM yang berkualitas, yang memang ditelurkan di dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga menjadi pilar dan fondasi bangsa. Keluarga runtuh, negara juga pasti runtuh begitu ya. Nah Alhamdulillah saat ini kota Bandung sangat bersemangat sekali dan saya apresiasi bahwa Jawa Barat ini memang yang paling inovatif, yang paling kreatif melaksanakan berbagai program untuk pembangunan kualitas keluarga. Nah, bagaimana caranya supaya keluarga itu bisa berkualitas begitu ya Bapak-Ibu? Nah, caranya di dalam Undang-Undang Memerima II itu sudah disebutkan bahwa bagaimana caranya supaya kita ini mampu melaksanakan, mewujudkan keluarga berkualitas. Ternyata menurut Undang-Undang ini harus melalui pembinaan, ketahanan, dan seferan keluarga. Jadi, bagaimana kita membina ketahanan dan seferan keluarga? Siapa yang bertugas? Tentunya semua pihak. Jadi, tidak hanya DP3A, kalau urusan keluarga, meskipun kualitas keluarga ini adalah diinisiasi oleh Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukan berarti bahwa yang namanya membangun kualitas keluarga itu bukan tugas satu kementerian, bukan tugas satu dinas, tetapi menjadi tugas semuanya. Nah, kenapa harus ada pembinaan, ketahanan, dan sejahteraan keluarga? Karena supaya fungsi keluarganya berjalan dengan baik. Jadi, kalau fungsi keluarga berjalan dengan baik, pasti otomatis akan terbetuk keluarga yang sejahtera lahir batin, keluarga yang tahan, dan ujungnya adalah terwujudnya keluarga berkualitas. Dari keluarga berkualitas inilah akan muncul SDM-SDM unggul yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa akan datang, dan tentunya ini sangat mendukung terhadap pembentukan negara yang kuat, tahan, dan tangguh. Oleh karena itu, memperkuat kualitas keluarga berarti memperkuat kualitas bangsa. Karena dengan adanya pembinaan atau penguatan kualitas keluarga, maka keluarga akan hidupnya menjadi lebih baik, pendapatannya menjadi lebih baik, lingkungannya menjadi lebih baik, dan itu akan sangat mendukung terhadap lingkungan yang lebih baik juga. Siapa yang berperan di dalam pembangunan keluarga? Apakah betul pemerintah saja? Tidak bisa. Kalau pemerintah saja ya, Bu. Kalau pemerintah saja itu terlalu berat gitu ya, untuk mendanggung semua program-program atau untuk melaksanakan pembangunan kualitas keluarga. Jadi ada aktor ventahelik yang sangat-sangat penting untuk dilibatkan di dalam membangun kualitas keluarga. Selain pemerintah sebagai political power, pemerintah di sini termasuk kota Bandung, DP3A, menelorkan, menghasilkan, atau menetapkan berbagai kegiatan, kemudian kebijakan. Nah ini di sini adalah yang menjadi political power, jadi yang mengarahkan harus bagaimana, kebijakan apa yang harus dilakukan. Tetapi tentunya tidak cukup pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan. Nah ini harus disupport oleh semua pihak, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Masyarakat sangat berperan, penting di dalam membangun kualitas keluarga. Tanpa bantuan masyarakat kita juga tidak akan berhasil. Kemudian juga media, mungkin saat ini media sangat kenceng gitu ya, sangat sudah canggih, sehingga harus juga media membantu, mensosialisasikan, yang mensosialisasikan berbagai kegiatan atau nilai-nilai baik dari kegiatan-kegiatan pembangunan kualitas keluarga, sehingga diketahui oleh banyak pihak. Kemudian juga dunia usaha, saya pikir di Jawa Barat, juga di kota Bandung, pasti itu sudah melibatkan para CSR ya, apalagi dengan sekarang mungkin Bapak-Ibu, ada refocusing, pengurangan dana. Nah sebenarnya ini kolaborasi dengan dunia usaha, dengan memanfaatkan CSR, biasanya itu sangat membantu di dalam membangun keluarga berkualitas. Dan tentunya ini adalah akademisi termasuk saya dari IPB, yang tentunya berkontribusi begitu para akademisi di dalam menghasilkan inovasi-inovasi, sehingga bisa berkontribusi di dalam pembangunan keluarga. Jadi lima pihak inilah yang harus duet bersama untuk mewujudkan kualitas keluarga di kota Bandung yang lebih baik lagi. Kemudian juga di antara pemerintah juga harus ada sinergis begitu ya, terintegrasi semua kegiatan, karena memang banyak permasalahan keluarga yang dihadapi, tidak hanya kesehatan, tetapi berbagai aspek dalam satu keluarga itu bisa mendapatkan lebih dari satu masalah mungkin, sehingga masalah itu tidak bisa hanya... Ini Bapak-Ibu, apa sih yang menjadi ciri? Dan ciri keluarga berkualitas ini ada di dalam komunitas, yaitu keluarga sejahtera, sehat, mandiri, harmonis, dibentuk oleh perkawinan yang sah, jadi kalau perkawinannya tidak sah mengikuti aturan negara atau aturan yang kita tetapkan, maka itu akan rawan terjadinya konflik dan rawan terjadinya keluarga yang tentunya tidak berkualitas. Berkawasan ke depan, jumlah anak yang idea bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab. Ini berkawasan dari keluarga berkualitas. Nah, pada saat ini, Kementerian KPPA dan juga di dalam undang-undang terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah, ya terdapat di sana ada sub-urusan daerah, sub-urusan kelembagaan itu sudah terlihat di dalam undang-undang itu bagian apa? Kementerian Pemberian Perempuan salah satunya memiliki 6 sub-urusan, tetapi salah satunya di sub-urusan kualitas keluarga. Sehingga tadi ada juga di DP3A adalah Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga. Sangat jenis dengan memang foksi dari Kementerian Pemberian Perempuan ini adalah di kualitas keluarga. Nah, tapi bagaimana peningkatan kualitas keluarga itu adalah responsif yang ada, responsif hak anak. Nah, sehingga saya di Pemimpinan dan Dinas DP3A Kota Bandung dengan ada. Nah, itu juga salah satunya untuk mewujudkan kualitas keluarga yang responsif. Nah, risak berulang. Permen yang masih hangat, terkait dengan Permen Pemerintah Pemerintah Pemimpinan Pemimpinan Perlindungan Anak tentang menikmati kualitas keluarga dalam pembangunan pemberian perempuan dan perlindungan anak. Mungkin nanti saya share kepada Bapak-Ibu semuanya Apa isi dari permen itu Nah ini belum semua wilayah punya Mengetahui karena memang masih anget Bapak-Ibu ya Baru keluar gitu ya Tapi insya Allah nanti saya share Bagaimana sekarang profil kualitas luarnya Kebetulan tahun ini kualitas keluarga di semua provinsi di Indonesia Begitu Bapak-Ibu Cuman memang kualitas keluarga ini hanya sampai tingkat kabupaten kota perhitungannya Tetapi walaupun demikian Tentunya yang namanya indeks kualitas keluarga tingkat provinsi Mencapkan juga indeks kualitas keluarga yang ada di kabupaten kota di Jawa Barat Nah kalau kita lihat Berapa indeks kualitas keluarga di Jawa Barat ya Pada tahun 2019 ini nilainya 67,35 Kemudian di tahun 2020 Tahun 2021 67,60 Nah disini Jawa Barat mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit begitu ya Tetapi menunjukkan adanya peningkatan Dan mungkin tahun ini kita bincang lagi supaya peningkatannya menjadi lebih baik lagi Begitu Nah jadi ini Bapak-Ibu gambaran indeks kualitas keluarga Jawa Barat Yang tertinggi itu adalah Bali Bali selalu ada di posisi pertama Baik tahun 2019 maupun tahun 2020 Begitu Kemudian bagaimana indeks kualitas keluarga itu Apa sih yang dimaksud dengan indeks kualitas keluarga Ya Bapak-Ibu Tentunya kita harus paham dulu sebelum kita Apa kebijakan, apa program yang harus dilakukan Berarti kita semua harus paham dulu Apa yang terkandung di dalam indeks kualitas keluarga Jadi kualitas keluarga ini ada lima dimensi Dimensi kualitas legalitas Dimensi kualitas ketahanan fisik Dimensi kualitas ketahanan ekonomi Ketahanan sosial psikologi Dan ketahanan sosial budaya Nah ini akan mendukung pada indeks kualitas keluarga yang Yang menjadi dasarnya adalah legal Legal itu apa? Saya sampaikan Apa itu legal? Kok bisa sampai harus menjadi fondasi Di dalam struktur rumah Jadi semuanya ada 29 indikator Bapak-Ibu ya Jadi dari lima dimensi ini Dimensi kualitas legalitas Ada tiga indikator Dimensi kualitas ketahanan fisik Ada enam indikator Dimensi kualitas ketahanan ekonomi Ada delapan indikator Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi Ada enam indikator Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya Ada enam indikator Bagaimana cara perhitungannya? Perhitungannya Bapak-Ibu Karena ini melakukan pendekatan Jadi menggunakan data sekunder yang ada di BPS Jadi Kemen PPA hanya menyerahkan suatu konsep Tetapi yang menghitung Yang menyerah dikaitannya basis kunder adalah BPS Yang menyerahkan suatu konsep yang ada di BPS Begitu Bapak-Ibu Nah ini dimensi satu Tentunya aktif Yang menyerahkan suami istri juga tinggal dalam satu rumah Tentunya dimensi ketahanan fisik Anggota keluarga Bagaimana konsumsi makannya Apakah makan lengkap dua kali sehari Tentang ruang tidur Kemudian juga apakah ada anak yang rokok Kemudian apakah ada anggota keluarga yang sakit Kemudian juga ketahanan ekonomi Kepemilikan rumah Apakah suami punya penghasilan Kemudian juga memiliki tabungan atau tidak Kemudian Kemudian juga apakah mampu membayar iuran anak Apakah keluarga itu juga memiliki keluarga anak yang D.O Kemudian juga apakah istri bekerja Dan suami juga bersama-sama mengelola keuangan Seperti itu Kemudian ada dimensi ketahanan sosial psikologi Ini terkait dengan kekerasan Baik kekerasan suami istri Kekerasan orang tua terhadap anak Kemudian juga kebersamaan melaksanakan rekreasi Kemudian juga apakah ada waktu khusus Yang diperlukan oleh ayah Bersama Waktu diperlukan oleh ibu Untuk memasukkan sosial budaya Ada kegiatan misalnya Ngikuti kegiatan sosial tidak Tungguan Menikah anak Tidak Ibadah secara rutin Jadi yang namanya Indek kualitas keluarga ini adalah Merupakan tolak ukur untuk perencanaan Di dalam pembangunan keluarga Baik di tingkat pusat Provinsi maupun kabupaten kota Tidak kualitas keluarga ini juga menggambarkan Pembangunan keluarga Baik berdasarkan tipe keluarganya Sukur keluarganya Siklus kerekersik wilayahnya Dan berbagai topografi yang ada di wilayah setempat Indek kualitas keluarga ini Jika kita punya datanya Maka kita bisa mengenali Masalah Masalah yang ada di dalam keluarga itu Sehingga apa yang harus dilakukan Intervensi apa yang harus dilakukan Untuk menangani berbagai masalah Yang ada di dalam keluarga Berdasarkan data indek kualitas keluarga Jadi Bapak Ibu Dengan data Indek kualitas ketahuan keluarga ini Kita bisa menemukan Masalah-masalah Mengenali berbagai masalah Kira-kira ada masalah apa saja Kemudian dengan adanya masalah Maka kira-kira kebijakan Oleh Kementerian Kabupaten kota Sehingga adanya Indek kualitas keluarga ini Mendorong kebijakan Kalau kita ingin menelorkan suatu kebijakan Tentunya harus based on data Yang penting untuk kita Karena dengan adanya data Dan sediakan setelah programnya Bagaimana profil kualitas keluarga Di Jawa Barat Bapak Ibu yang saya hormati Ini saya mendapatkan data Dari KPPA Bahwa Bagaimana Kualitas keluarga Di Jawa Barat Mohon izin Bapak Ibu Kebetulan kabupaten kota Belum sampai Belum sampai ke pengolahannya Yang bisa saya sampaikan adalah Tentang profil Jawa Barat saja Jadi Berdasarkan data Jawa Barat ini Kualitas ketahanan ekonominya Masih di bawah Nilai ketahanan ekonomi Nasional Begitu Tetapi Yang lainnya Hampir Mendekati Indeks Nasional Walaupun demikian Tentunya Kita tetap Harus semangat Bagaimana caranya Supaya Semua indeks Yang ada Atau semua dimensi Yang ada Di dalam kualitas keluarga itu Bisa meningkat Di tahun yang akan datang Begitu Dan Jawa Barat ini Sudah termasuk Cukup Begitu ya Bahwa Pembangunan keluarga ini Sudah responsif Kepada pembangunan Pemberian perempuan Dan juga Kepada Hak anak Begitu Tapi masih Perlu ditingkatkan Kembali Begitu Yang lainnya Masih Apa Masih hampir Mendekati Standar Bahkan Melebihi sedikit Ya Dari standar Nasional Begitu ya Ketahanan sosial budaya Ini yang Sudah Apa Melebihi Yang Lebih tinggi Begitu ya Jadi ketahanan sosial budaya itu Tentang Rekreasi Kemudian juga Tadi Seperti Sudah Saya sampaikan Ketahanan sosial budaya itu Lebih kepada Bagaimana Apa Kegiatan sosial Seperti itu Saya yakin Kalau di Kota Bandung itu Pasti Sudah Bagus Juga Begitu Sehingga Dimensi-dimensi ini Meskipun ini adalah Tingkat Provinsi Jawa Barat Tapi Pasti ini juga Menggambarkan Gambaran Di tingkat Kota dan Kabupaten Nah kemudian Oh mohon maaf ini masih real Ini Jawa Barat Saya Mencari data Jawa Barat Terkait dengan Kualitas Keluarga Begitu ya Di sini ada Dimensi legalitas Dan Struktur Mohon izin Bapak Ibu Harusnya ini Tiga Indikator Satu lagi adalah Surat nikah Nah kebetulan Bapak Ibu Di BPS itu Tidak ada Data sekunder Kepemilikan Surat nikah Memang Kelemahannya Kalau Kita mengumpulkan Suatu data Based on Data sekunder Tidak semua Data itu Tersedia Begitu ya Tetapi Kalau kita Surveh sendiri Pasti itu tuh Dapat gitu Nah Indonesia Saat ini Belum Punya data Seberapa Banyak Keluarga Ada di Indonesia Yang memiliki Surat nikah Sehingga Bukan berarti Di sini Tidak dimasukkan Tetap Kalau memang Mau ada Surveh mandiri Bisa dilakukan Bisa dimasukkan Kepemilikan Surat nikah Kalau kita Lihat di sini Yang memiliki Akte kelahiran Sebenarnya Bapak Ibu Katanya Dari Kementerian Pemberian Perempuan Sini sebenarnya Sudah 60-70an Jadi kemarin Ini bagian yang ini Ada salah Perhitungan Nah kalau memang Itu 70% Berarti masih ada 30% Yang belum punya Akte kelahiran Kemudian Persentasi suami Yang tinggal bersama Ada 87 Berarti Sekitar Belasan 15-an Atau 13-an itu Masih Suami tinggalnya Berpisah Bisa karena Bekerja Bisa jadi Pegawai migran Bisa seperti itu Kemudian Apa yang Kira-kira Bisa kita lakukan Supaya Kepemilikan Akte Kepemilikan Surat nikah Itu Dimiliki Oleh Semua Keluarga Di Kota Bandung Tentunya Juga Di Jawa Barat Misalnya Apakah Ada Prosedur Pembuatan Akte Kelahiran Atau Misalnya Ada Koordinasi Dengan Bisduk Capril Untuk Bekerjasama Dengan Para bidan Atau Para Tuskesmas Sehingga Pada saat Melahirkan Itu Sudah Langsung Dikasih Akte Kemarin Saya Kebetulan Juga Ke Provinsi Beberapa Kabupaten Kota Di Jawa Barat Sudah Banyak Yang Bekerjasama Dengan Bidan Untuk Pencetakan Akte Pencetakan Kelahiran Demikian Juga Untuk Surat Nikah Bapak Ibu Apakah Perlu Ada Program Isbat Nikah Karena Sudah Kadung Dia Tidak Nikah Legal Maka Kita Bekerjasama Dengan Kementerian Agama Kemarin Menurut Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Isbat Nikah Selalu Dilaksanakan Mungkin Kabupaten Kota Tinggal Menindak Lanjuti Dan Proaktif Kepada Kementerian Agama Siapa Tahu Di Wilayah Kota Bandung Masih Ada Yang Tidak Akte Karena Ini Sangat Bahaya Jika Tidak Memiliki Akte Nikah Karena Dampaknya Kepada Anak Seorang Anak Meskipun Sekarang Katanya Boleh Tetapi Di Dalam Akte Itu Hanya Atas Nama Ibunya Saja Nah Ini Kadang-kadang Menjadi Kendala Dalam Kelanjutan Sekolah Kemudian Juga Anggota Keluarga Bagaimana Caranya Melakukan Edukasi-edukasi Tentang Balancing Work and Family Kemudian Bagaimana Cara Berinteraksi Dengan Keluarga Jika Berpisah Begitu Ya Ini Mungkin Juga Harus Dilakukan Supaya Keluarganya Tetap Berkualitas Nah Dari Dimensi Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Ketahanan Fisik Disini Tidak Ada Autor Rumah Tangga Yang Tidak Mendapatkan Makanan Sehat Jadi 90% Anggota Keluarga Di Jawa Barat Menyantap Makanan Sehat Tetapi Ada 10% Kurang Yang Tidak Menyantap Makanan Sehat Dan Bergisi Nah Mungkin Ini Penyebab Stunting Di Jawa Barat Karena Memang Tidak Mengkonsumsi Makanan Yang Bergisi Kemudian Mempunyai Keluhan Kesehatan Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Dan 61% Jadi Setiap Keluarga Itu 61% Dari Keluarga Itu 61% Keluarga Di Jawa Barat Itu Memiliki Anggotanya Yang Mengeluh Sakit Begitu 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 Kemudian Ini Kripalensi Kurang Gisi Di Jawa Barat Ini Dibandingkan Dengan Nasional Sedikit Tetapi Tentunya Kita Tetap Semangat Untuk Menangani Supaya Jawa Barat Anak-anak Tadi Seperti Ibu Saya Disampaikan Ada 715 Anak Jawa Barat Sekarang Stuntingnya 24,4% Kalau Dilihat Persennya Itu Memang Lebih Rendah Di Beberapa Provinsi Kalau Dilihat Jumlahnya Hampir 1 juta Anak Di Jawa Barat Itu Stunting Dan 1 juta Anak Ini Terbesar Di Indonesia Karena Memang Jawa Barat Memiliki Jumlah Anak Yang Cukup Banyak Sehingga Penanganan Stunting Ini Menjadi Prioritas Di Indonesia Untuk Jawa Barat Kemudian Memiliki Tempat Tidur Terpisah 87% Sudah Terpisah Tetapi Masih Ada Sekitar 12% Tidurnya Tidak Rumah Yang Tidak Layak Kuni Begitu Kemudian Juga Ada Yang Merokok Tetapi Ini Masih Kecil Walaupun Kecil Tetap Kita Harus Semangat Untuk Mengedukasi Bahaya Merokok Kepada Anak Anak Kemudian Juga Ada Anggota Keluarga Yang Sakit Sampai Mengganggu Keluhan Presentase Rumah Tangga Yang RT Sakit Dan Mengganggu Aktivitas Kehidupan Keluarganya Ada 36,6% Nah Mungkin Dari Sisi Kesehatan Karena Ini Kita Pasca COVID Yang Tentunya Mungkin Masih Terus Beradaptasi Dengan Kondisi Saat Ini Kemudian Apa Yang Harus Dilakukan Nah Ini Mungkin Juga Nanti Sebenarnya Aksi Atau Intervensi Apa Dilakukan Tentunya Sangat Dipengaruhi Oleh Potensi Yang Ada Di Wilayah Masing-masing Misalnya Tentang Tadi Untuk Menghindari Kekurangan Gisi Apa Yang Harus Dilakukan Edukasi Keluarga Misalnya Apa Tuh Sekop Percinta Juga Kan Itu Bisa Jalan Terus Begitu Kemudian Juga Edukasi Bahaya Merokok Dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular Ini Pencegahan Penyakit Tidak Menular Ini Sudah Mulai Merambah Kepada Usia-usia Peranikah Begitu Ya Ada Yang Dicek Gula Ada Dicek HB Ini Untuk Mempersiapkan SDM Di Masa yang Datang Sehingga Dia Setelah Berkeluar Itu Tidak Mengalami Sakit Mudah-mudahan Di Kota Bandung Menular Kemudian Indeks Selanjutnya Adalah Kualitas Ketahanan Ekonomi Ini Kepemilikan Rumah Kemudian Rumah Sangat Tidak Miskin Ini Di Bandung Yang Miskin Sekitar 6, Sekian Begitu Kemudian Masih Ada Yang Tidak Memiliki Rumah Kemudian Juga Kepemilikan Tabungan Masih Rendah Ini Bapak Ibu Jadi Mungkin Pada Saat Pandemi Ini Penghasilan Menurun Sehingga Tidak Bisa Perekonomian Kemudian Ini Mungkin Harus Ada Edukasi Bagaimana Pentingnya Menabung Begitu Kepemilikan Asuransi Ini Ada 72 Mungkin Juga Semakin Digencarkan Kepemilikan Atau Bantuan Untuk BPJS Begitu Kemudian Yang Putus Sekolah Ini Rendah Tetapi Juga Kalau Dibandingkan Dengan Ini Persennya Rendah Tapi Kalau Dijumlahkan Jumlah Anak Di Jawa Barat Mungkin Cukup Tinggi Juga Begitu Nah Ini Juga Menjadi PR Kita Semuanya Kemudian Juga Presentasi Perempuan Yang Bekerja Ya Ada Sekitar 33,45% Nah Ini Adalah Program-program Yang Bisa Kita Lakukan Misalnya Bagaimana Pembangunan Rumah Tidak Layak Puni Begitu Menjadi Layak Puni Kemudian Juga Ada Kerim Rumah Sehingga Rumah Itu Menjadi Setiap Keluarga Menengah Kebawah Juga Bisa Mengakses Rumah Yang Layak Begitu Ya Bantuan BPJS Masih Harus Terus Kita Tingkatkan Kemudian Juga Bagaimana Upaya Untuk Mencegah Atau Menanggulangi Anak Putus Sekolah Karena Berbagai Hasil Diskusi Di Beberapa Provinsi Memang Pandemi Ini Juga Memicu Terjadinya Anak Putus Sekolah Nah Saya Belum Paham Juga Di Jawa Barat Apakah Juga Dampak Pandemi Ini Bisa Menimbulkan Adanya Putus Sekolah Begitu Ya Pemberian Ekonomi Perempuan Nah Ini Terus Harus Digiatkan Dan Pemberian Ekonomi Keluarga Juga Harus Terus Kita Lakukan Ketahanan Sosial Budaya Sosial Psikologi Kekerasan Apakah Ada Rumah Tangga Yang Kekerasan Terhadap Anak Nah Ini Masih Ada Begitu Kemudian Korban Kejahatan Ini Juga Masih Ada Presentasi Rumah Tangga Selama 6 Bulan 28,86 Kemudian Presentasi Rumah Tangga Yang Ada Kegiatan Bersama Dengan Anak Alhamdulillah Jawa Barat Cukup Tinggi Tetapi Yang Menjadi Catatan Adalah Kekerasan Mungkin Yang Perlu Kita Atasi Bersama Sama Tentunya Ini Profit Jawa Barat Dan Kota Bandung Juga Akan Berkontribusi Terhadap Kenaikan Kualitas Keluarga Di Tingkat Provinsi Ini Apa Program-programnya Ada Pendampingan Atau Panseling Keluarga Saya Lihat Ada Puspaga Puspaga Itu Luar Biasa Kalau Memang Aktif Itu Ada Paket Lengkap Jadi Mohon Juga Keluarga Keluarga Mungkin Yang Belum Paham Apa Itu Puspaga Bisa Disosialisasikan Sehingga Kalau Ada Masalah Atau Ada Hal Yang Ditanyakan Puspaga Ini Hal Yang Sangat Luar Biasa Jadi Membantu Masyarakat Yang Di Bawah Jika Ada Masalah Bahkan Tidak Hanya Menangani Masalah Edukasi Edukasi Di Puspaga Juga Itu Harus Digencarkan Ini Ketahanan Sosial Budaya Perkawinan Usia Anak Ini Masih Ada Di Jawa Barat Tentunya Di Hampir Sengah Provinsi Juga Ada Perkawinan Anak Tetapi Jawa Barat Memang Relatif Lebih Tinggi Perkawinan Anak Kemudian Tempat Cuci Tangan Ini Juga Kondisinya Bagus Nah Ini Persentase Rumah Tangga Yang Ada Anggota Rumah Tangga 60 Tahun Ke Atas Jadi Artinya Bahwa Keluarga Keluarga Di Jawa Barat Ada 26,58% Dimana Keluarga Itu Ada Lansianya Nah Ini Yang Disebut Dengan Sandwich Generation Jadi Keluarga Apa Kalau Kalau Istilahnya Sandwich Generation Keluarga Tercepit Dimana Mereka Ini Juga Harus Mengasuh Lansia Tapi Mereka Juga Harus Mengasuh Anak Yang Mereka Miliki Begitu Nah Dengan Adanya Bonus Demografi Maka Setelah Bonus Demografi Indonesia Akan Menghadapi Negara Aging Artinya Bahwa Lansia Lansia Akan Semakin Banyak Dan Tentunya Harus Dipersiapkan Dari Sekarang Bagaimana Kesiapan Menjadi Lansia Bagaimana Perawatan Keluarga Terhadap Anggota Yang Lansia Begitu Ini Ya Bapak Ibu Yang Saya Hormati Ini Bagaimana Koordinasi Atau Advokasi Yang Bisa Dilakukan Oleh Kota Bandung Jika Ingin Menangani Atau Jika Ingin Melaksanakan Berbagai Program Artinya Bahwa DP3A Tidak Sendirian Tidak Mungkin Sendirian Begitu Ya Karena Memang Banyak Masalah Yang Dihadapi Oleh Keluarga Sebagai Contoh Surat Nikah Surat Nikah Itu Kan Ada Di Kemenang Begitu Ya Tentunya DP3A Dengan Adanya Puspaga Dengan Adanya UPTD Itu Bisa Mendapatkan Berbagai Informasi Siapa Yang Tidak Punya Akte Nikah Bagaimana Koordinasinya Dengan Kementerian Agama Dan Sama Selanjutnya Bapak Ibu Polanya Sama Seperti Berkolaborasi Dengan Pihak Pihak Atau Dinas Dinas Tertentu Atau Juga Dengan Berbagai Pihak Terkait Untuk Mendukung Kualitas Keluarga Di Kota Bandung Terkait Dengan Itu Juga Apa Rumah Yang Tidak Layak Karena Kalau Rumah Itu Tidak Ada Sekat Dan Semua Ngotak Keluarga Tidur Dalam Satu Ruangan Itu Biasanya Rawan Terjadinya Kekerasan Seksual Nah Bapak Ibu Ijin Menyampaikan Ini Saya Dapat Dari Bapak Nas Sebenarnya Pemerintah Hadir Untuk Keluarga Indonesia Sangat Hadir Mungkin Ibu Ketua Puspaga Itu Sangat Paham Sekali Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Membangun Kualitas Keluarga Itu Pemerintah Hadir Tinggal Bagaimana Keluarga Keluarga Memanfaatkan Regang Regang Yang Ada Di Setiap Kementerian Setiap Binas Begitu Dalam Arti Bahwa Program Di Indonesia Atau Kebijakan Indonesia Untuk Membangun Kualitas Keluarga Itu Sudah Sangat Kaya Sebenarnya Bapak Ibu Mulai Dari Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian PPA Kementerian Pumda Oleh Raga Apalagi Kemedikud Dan BKKBM Kemenag Ini Semuanya Sudah Melakukan Sudah Menelorkan Berbagai Macam Kebijakan Dan Apa Kegiatan Program Tinggal Bagaimana Implantasinya Di bawah Begitu Saya Sangat Apresiasi Kepada Jawa Barat Dan Beberapa Kabupaten Kota Di Jawa Barat Yang Sangat Kreatif Dan Inovatif Dalam Menciptakan Dalam Melaksanakan Berbagai Programnya Tinggal Memang Bagaimana Implantasi Implantasi Di lapangan Itulah Yang Menjadi Tantangan Kita Semuanya Karena Program Begitu Indahnya Program Begitu Cantiknya Kebijakan Begitu Sempurnanya Kalau Implantasi Di lapangan Itu Tidak Baik Tidak Berjalan Dengan Baik Karena Keterbatasan SDM Mungkin Juga Akan Sulit Untuk Mencapai Tujuan Yang Kita Harapkan Jadi Memang Penyakitnya Adalah Terkait Dengan Implantasi Yang Ada Di Lapangan Tetapi Memang Yang Menjadi Kendala Adalah Implantasi Di Lapangan Mulai Dari Terbatasnya SDM Terbatasnya Finansia Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Itu Menjadi PR Kita Semuanya Begitu Ya Bapak Ibu Tapi Saya Apresiasi Jawa Barat Dan Kota Kabupaten Jawa Barat Ini Memang Sangat Luar Biasa Dalam Menelorkan Berbagai Program Dan Inovasi Inovasi Yang Sangat Bagus Dan Termasuk Juga Program Ekonomi Keluarga Waktu Itu Saya Diminta Kemenko Apa Yang Ada Di Indonesia Karena Banyak Keluarga Yang Menyatakan Mana Hadirnya Negara Itu Untuk Keluarga Ternyata Dari Pemberian Ekonomi Pun Setiap Kementerian Itu Tidak Setiap Tapi Banyak Dari Kementerian Punya Program Ekonomi Pemberian Ekonomi Mulai Dari Kartu Kerja Balai Latihan Kerja Ini Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Itu Cukup Banyak Program Itu Yang Sebenarnya Itu Bisa Dimanfaatkan Oleh Keluarga Keluarga Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga Nah Mungkin Itu Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Kualitas Keluarga Dan Bagaimana Upaya Yang Harus Kita Lakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga Khususnya Di Kota Bandung Terima kasih Mohon maaf Jika ada Hal-hal yang Terkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mengenai Kualitas Keluarga Ternyata Pembinaan Keluarga Untuk Menciptakan Keluarga Yang Kualitas Itu Tidak Semudah Sekedar Langsungkan Pernikahan Kemudian Memiliki Anak-anak Dan Tentu Satu Keluarga Yang Tertat Tidalam Satu Keluarga Banyak Sekali Aspek-aspek Dimensi Yang Harus Kita Menciptakan Satu Keluarga Yang Kualitas Yang Bisa Menopang Tidak Hanya Di Masyarakat Umum Secara Sebagai Likup Yang Kecil Tapi Sampai Ketingkat Negan Seperti Rasanya Rasanya Seperti Perang Tidak 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 Menengarkan Pemamparan Muriong Seperti Mengikuti Kuliah Satu Semester Yang Dipadankan Dalam Melakukan Kurang Dari Satu Jam Kemudian Terima Tidak Bersemangat Karena Insya All Kita Bisa Merasa Nyaman Karena Pemerintah Kita Juga Tidak Membiarkan Kita Sendiri Jadi Tugas Untuk Membentuk Keluarga Berkualitas Itu Juga Bukan Tugas Kita Sebagai Masyarakat Tapi Tugas Pemerintah Dan Negara Untuk Menciptakan Satu Sistem Micitkan Satu Fasilitas Supaya Kita Semua Sebagai Masyarakat Bisa Menentuk Keluarga keluarga yang berkualitas. Salah satunya tentunya adalah dengan pembentukan pusat pembelajaran keluarga musparga, dan hari ini kita akan mendengarkan langsung papan dari Ketua Musparga Jawa Barat Balarea dari Ibu Doktor Dhani mengenai keluarga sebagai pelapor dan pelopor. Waktu dan tepat saya persenakan kepada Ibu Doktor Dhani. Selamatkan Ibu. Oh, itu ini selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. dan saya remati dan saya remati dan moderator yang dan saya dan pada opd dan camat atau yang mewakilinya mudah-mudahan dan sebelum saya juga akan menyampaikan dulu bahwa saya ini tidak pensiun tapi saya pengisi menjadi kebanyakan pusat pembelajaran balarya-balarya itu juga adalah ciri khas Jawa Barat dan tentu bapak dan ibu juga tentang pusatnya itu apa karena disini juga ada pengurus pusatnya dan lebih familiar lagi bahwa pusatnya kota Bandung adalah bumi ya ibu Obo dan pusatnya kota Bandung mendapat penghargaan yang utama dari pemerintah yang berat-berat dan pemerintah sedangkan di oberan ini memang saya ada teman saya waktu di PKK PKK Provinsi Jawa Barat mereka belum sudah di PKK Kota Bandung tapi silahkan tetap terjaga dan sepatnya ini memang dibentuk oleh Kementerian 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 yang yang memang harus digirikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota Alhamdulillah Jawa Barat ini juga provinsi ada dan kemudian dari 27 kabupaten kota sudah 19 kabupaten kota yang terdekat sebagainya ya baik saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi keluarga sebagai pelopot dan pelopot Tadi Tadi kalau sudah disampaikan oleh Ibu Tid bahwa Tumat itu apa beserta dimensinya kemudian faktor dan kemudian bagaimana mencana aksinya dan juga beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat kemudian juga oleh provinsi dan kabupaten kota lalu kami informasikan bahwa Jawa Barat juga sudah menerbakan perda perda perlindungan anak kemudian tahun 2021 dan ini juga kita masih bersama-sama di Pansus 5 DPRD untuk membuat perda tentang pemberian perempuan tentang pemberian perempuan jadi nanti dipisahkan pemberian perempuan dan perlindungan anak tentu ini sangat terkait nah keluarga yang sudah kita pahami tadi sudah disampaikan oleh Putin ini keluarga sebagai pelopor dan pelakor apa itu pelopor dan anak sebenarnya saya akan sampaikan ya kalau ini ada 5 arahan presiden ya tentang perempuan dan anak kenapa kita sudah tahu bahwa ada konvensi internasional yang mengatur tentang perempuan dan anak ya dari kemudian sudah diratifikasi melalui undang-undang ya kemudian juga ada perakuran-perakuran yang luar biasa banyaknya yang mengatur tentang pemberian perempuan dan kelembangan yang pertama 5 arah presiden ini adalah peningkatan pemberian perempuan dan pemberian usaha jadi disini adalah UMKM ya perempuan dan juga kemarin saya juga alamah seminar dan pemerintahan keindustrian ada juga tingkatan tenaga perkuat jadi luar biasa sekarang ini perempuan diberikan porsi oleh pemerintah untuk peningkatan kewinan usahaannya nah ini juga menjadi perhatian buat kita kemudian juga yang kedua adalah peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuran inilah yang kita bicara kita diskusikan kenapa ini sebenarnya sejak zaman masul itu sudah ada konsep-konsep keluarga bagaimana fungsi ayah bagaimana fungsi ibu dan bagaimana bentuk keluarga dan kita juga pahami bahwa seorang ibu adalah sebagai madrasah yang utama dan pertama nah jadi inilah kenapa sekarang kongsi belum ditingkatkan lagi oh ternyata banyak masalah-masalah yang terjadi di Indonesia nah ini yang bisa kita kita diskusikan jadi ada peningkatan peran ibu jadi ibu kalau kita lihat kemiskinan pasti wajarnya berbuat kalau kita lihat bicara masalah pendidikan pasti wajarnya berbuat so ayo ibu-ibu sekarang yang ambil rapor siapa ibu yang datang ke sekolah ibu ibu yang mencari hutangan untuk anak-anaknya buat HP untuk beli HP ibu jadi bapak-bapaknya kemana nah jadi artinya peran ibu ini luar biasa dia punya multitasking multitasking apalagi buat ibu dia bekerja luar biasa dan dia harus usah memanage waktu untuk anak-anaknya bukan hanya kualitas kita bukan hanya kualitas kita bertemu dengan anak-anak tapi kualitas kalau kita bertemu hanya 3 jam dengan anak-anak kita kerja atau 4 jam tergunakan komunikasi bangun apalagi sekarang di era digital ini tentu anak-anak juga banyak masukkan buru-burunya itu terutama dari Google dari era digitalisasi nah orang-orang itu jangan sampai kalau misalnya ada gak yang masih punya anak balita di sini ada gak yang punya anak balita enggak ya kalau saya sering sampaikan kepanjang peserta kalau misalnya ada yang masih masih balita ya anak-anak anak-anak ibunya capai pulang kerja jadi ketika anak soal anak-anaknya menjabut itu mama saking energi kanan ibunya sama kita diberikan ini kan itu kan itu capek itu KDRT non-fisik hati-hati begitu juga gak panah capek pergunakan capek enggak apa-apa dipanggul ajar bicara itu ada rasa yang malu buat anak kadang-kadang kita kan bagaimana juga dengan anak yang menikah termaja itu lebih tinggal lagi sering berkomunikasi kita punya punya ini ini bergunakan secara efektif dan efisien dalam rancor dan komunikasi dengan keluarga supaya kita bisa mengontrol kalau kita bekerja jadi bukan kualitasnya kita bertemu dengan anak tapi kualitasnya jadi 4 jam jangan bilang capek karena karena anak adalah kipipan luar dan investasi buat kita nanti kelar di akhirat bukan itu saja dia juga akan menuliskan apa persoalan perusahaan bangsa mereka akan menjaga NKR ini dan juga mereka akan menjaga kedaulatan negara di budaya Indonesia yang kita cintai nah ini jadi perang ibu yang kemudian ada penurunan kekesan terhadap perempuan anak-anak ini juga masih banyak ya masih banyak ya ibu puja ya aduh semakin banyak peraturan-peraturan yang kita buat tetapi juga kasus-kasus banyak banget ini bagaimana kok ada dikit dianggara peraturan yang asus jadi selera peran-peran sosial ini juga perlu diimikan ya memang kita yang yang memegang dinas yang memegang itu juga banyak saya juga kemarin kecimahi kekunihan diapus pada dengan kerjasama dan korb nah itu juga luar biasa kasus-kasus kemudian Pak Perjani mengatakan yang keempat adalah penurunan pekerjaan nah ini juga kita bisa lihat saya tidak ada datanya secara pasti tapi memang banyak pekerjaan yang Jawa Barat masih tinggi kemudian juga penjagaan perkawinan anak alhamdulillah Jawa Barat bukan saja juara MTQ tapi juga perkawinan anak itu berdasarkan data dari Kementerian Agama bahwa tahun 2021 itu ada 9.000 sekian anak-anak yang kawin yang disebut anak itu berarti bawah 18 tahun kenapa nah kemudian diberikan dispensasi oleh pengadilan tinggi agama sebanyak 8.000 itu mereka dibolehkan saya kenapa saya lihat kenapa pertimbangan kenapa kebentrian agama pengadilan tinggi agama memberikan dispensasi membolehkan mereka menikah ternyata ada orang yang beribunya ada yang hamil di luar nikah jadi saya lihat pertimbangan saya uspada Jawa Barat langsung karena saya ada salah satu tugas kita adalah bagaimana mencegah pengawinan anak ini dengan stop panjaban mungkin kalau uspada pekat Bandung apa istilahnya stop panjaban stop perpaminan bandung nah itu miris sekali jadi bagaimana mereka akan membentuk keluarga yang berkualitas karena tingkat perceraiannya pun tinggi si perkalian karena mereka belum siang baik itu secara intelektual maupun secara dan mereka juga agak memang perlu pendampingan nah ini yang tugas kita tugas kita bukan agak dibebangan oleh dinas pembunan perempuan saja dan peningguan anak atau perempuan semua waktu saya di Pemprov Jawa orang kurang kurang peduli dantat ya Bu Bibi dengan pemerintah perempuan kalau enggak ibu gubernur ibu nebi yang mencari juga karena mereka itu sampai waktu itu kepala bahkan Danya profesor Diri Diri mengatakan wah ibu harusnya Jawa Barat ini sinerginya bukan sinergi biasa saja sinerginya berderajat tinggi sinerginya berderajat tinggi artinya semua yang menjadi contracting agensinya adalah dinas pembunan perempuan nah itu bagaimana kesehatannya ada di anggaran dinas bagaimana di UMKM ada dinas UMKM bagaimana keragak kerjaan nah itu jadi harus ada tapi contracting agensinya tidak adalah dinas pembunan pembunan dan tentu kita harus berkolaborasi dengan stakeholder yang lain nah ini yang perlu ada komitmen karena supaya meminimalisir ini nah ini nah ini sama lanjut saja ini dengan program berkas lanjut nah kalau kita lihat produk ini dari Jogara ini yang 48 78 juta jiwa ini anak-anaknya ada 33 persen sedangkan dari visi-visinya ini lanjut nah ini visinya visi-visinya harus ada perempuan juara anak juara kemahata nah oleh karena itu kita sama-sama bagaimana anak-anak Jawa Barat ini juga mengumumnya perolehan hak-hak tidak diskriminatif tidak juga bebas dari kekerasan dan sebagainya nah ini yang disebutkan lanjut nah ini ada permasalahan di Jawa Barat tapi tahun 2020 mungkin apakah masih meningkat atau belum saya akan menjadikan dari DP3KB Jawa Barat ini pernikahan anak ini sampai 9821 di tahun 2001 saya tadi perceraian 94 351 jadi waktu masa pandemi ini kabupaten Bandung yang paling banyak perceraian dan bisa lihat dan saya juga berkoordinasi dengan kemudian agama perceraian memang pembuka pandemi itu sampai ngantri yang ingin perceraian atau faktor ekonomi kasihan kan itu saudara-saudara kita kita tidak bisa diam aja karena bagaimanapun waktu masa pandemi itu yang paling ternyata yang paling stress adalah perakuan nah oleh karena itu aku sebagai jawabat merapat terus dengan beberapa majelis takli untuk mengadakan program bagaimana mengelola supaya tidak stress sekolah supaya tidak stress karena dengan pandemi ini tentu juga banyak ibu-ibu yang stress apalagi kesiapan dia mendari anaknya untuk sekolah secara virtual jadi saya waktu ke galut ada seorang ibu yang mengambil hp dia masih lirik terus galut kemurah saya langsung ini tidak usah di proses lirik saya gantungi aku nama ibu tapi masih galut hp tapi kamu meser kuota kalau anak-anak kita mungkin masih bisa layanan yang di rumah sana jadi nah inilah jadi yang perlu kita kita dan pilih juga nah kemudian kekerasan ini juga sudah disampaikan tadi oleh ibu 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 trafik juga masih prokrenasi stunting masih cukup tinggi ada akib dan akib akib dan kematian ibu nah ini tantangan generasi saat ini ya kalau kita bicara masalah anak tadi ini adalah pandemi covid karena covid ini juga masih belum dilahkan terus kemudian di belakang ini adalah dampak globalisasi nah ini yang penting adalah keuntuhan yang kari kemudian kerusakan moral dan lindungan karena jangan sampai pendidikan kita yang sangat materialistik ini menjadi dicontoh oleh anak-anaknya jadi kan kalau mau ke sekolah favorit harus bayang itu biasanya ibunya itu juga mendapatkan anaknya karena kan dua adik-anak saya jadi guru DSM favorit di Pak Taman jadi mereka cerita dan ngeris nah kemudian juga ada keponakan saya satu lagi jadi dia guru PP DSM DSM swasta nah ketika dia bilang aduh Tante Dhani ini anak-anak ternyata menemukan dia ada ada satu siswa dia bilang kenciknya itu bernama kenapa dia melakukan seksual dengan teman sejenisnya kelas 3 kejahatan seksual atau yang kelainan seksual itu bukan di luar sana bahkan dia sampai ke dokter ya terlihat saya ngobrol sampai usia tiga tahun saja ternyata kalau saya tidak berbayar bu tapi kalau kata-kata masih itu ada empat orang itu berbayar boleh jadi ternyata kelainan-kelainan itu bukan terbentangan di skor skor waktu itu saya dipanggil bukan jadi tolong saya sebutkan ada ada anak 5 anak SD yang sudah berhubungan seksual dengan laki-laki dewasa kalau tidak segera ditangani akan menjadi nasional waktu saya datang saya perlu saya sambil yang bilang anti itu ditunjukin tunjukin aduh ya Allah bagaimana hanya karena mereka punya hati tapi tidak bisa membeli dengan bukan ojek bukan sayur ada yang hukum seksual tapi rata-rata mereka hanya apa kelejahan seksual ada jadi bagaimana peraturan itu luar biasa jadi memang perlu ada apa ya kira-kira untuk ini ya kita harus berjual tangan apa aturan-aturan juga sudah luar biasa ini nah mereka juga hati-hati ini saya diingatkan oleh mantan wakasat mantan wakasat lepna jenderal Tiki Sanakri beliau mengatakan sekarang gak ada gak ada perang sinjaka yang ada proxy war atau perang asimetris gak ada perang sinjaka bagaimana menghancurkan eh perang G4 bagaimana menghancurkan generasi muda melalui satu industri porno kita lihat sekarang pornografi masuk ke ruang-ruang publik dan bahkan ruang-ruang kita ketika anak-anak kita mempunyai HP dan itu bisa melihat video kemudian yang kedua adalah narkoba waktu saya masih menjadi apa waktu kepala BNN-nya Pak Buas Budi Waseso itu diketemukan di tima reklamasi saya harus ada gambar ada bukti ada evidensnya 1 juta ton markoba atau heroin 1 juta ton dimasukkan di dalam pintar reklamasi dari China kan maksudnya Bapak Ibu berada 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 terus dia yang ketiga yang GVT lebet gebu bala-bala tempe itu yang ini sekarang udah ke anak-anak ya jadi kalau saya turun ke bawah itu ke anak-anak jalanan anak-anak jalanan ini udah tahu kondom ini nyeri untung ya saya ngomong jadi mereka bentong jenis-jenis kondom itu seperti apa gak mau pakai kondom ini karena mereka gak bisa bikin kondom mereka pakai mentega atau pakai minyak itu fenomena yang ada kalau saya terdapat misalnya nah jadi bagaimana ternyata mereka itu ketika sudah disodomi oleh pengutuannya premannya mereka akan menjadi predator bagi teman-teman kita di kota Bandung nah jadi oleh karena itu sampai saya dengan ibu nanti jadi ketika itu membuat rumah singgah di apa di bagaimana untuk meliyanana jalanan jadi kerjasama dengan BMPTB yang untuk menadvokasi dan dendam ini silahkan mereka pagi-pagi kalau sore mereka harus belajar maji belajar dan mau mereka tapi karena mereka masih sudah dapat salam dari premamu jadi kita membuka bersama dengan mereka rata-rata kalau kita lihat itu anak gendong anak jadi satu ROE itu adalah anak gendong anak anak tanpa ada surat nikah tanpa ada kelahiran nah ini nah kemudian mereka rata-rata tidak berpuasa tapi mereka punya talenta musiknya luar biasa terus kemudian ada pemimpinnya namanya Ari tapi mana jalannya namanya Axel Axel itu umurnya dia punya anak dua yang satu tiga tahun yang satu lagi dua tahun jadi kalau kita lihat berapa ketika dia melakukan hubungan seksual itu kejadian yang jangan semua nah itu kita tinggi terus gak mudah sekarang masih ada itu kejadian di sukajadi itu nah ini jadi dampak globalisasi nah kemudian juga peringkatan anak teknologi yang pesat membutuhkan SDM yang tadi sudah disampaikan lanjut lanjut aja nah ini Puspaga nah kehadiran Puspaga ini pusat pembelajaran keluarga jadi di kementerian PP dan PA ini ada salah satu DPD DPD dua kalau salah itu membutuhk Puspaga pusat pembelajaran keluarga di seluruh Indonesia ada juga DPD satu membutuhk Puspag nah ini juga kadang-kadang di daya jadi bingung antara Puspaga dan Puspaga rumah nah kalau Puspaga itu naik kal di DP3 kebetulan Puspaga Jawa Barat ini kita dengan SK dan kemudian juga sebagai ketua tim pelaksana ya kombinatornya adalah Kaliminas nah ini dengan keputusan pembelajaran ya ini perembahan atas keputusan pembelajaran tahun 2018 nah ini merupakan sebuah lembaga yang didirikan sebagai pusat pembelajaran keluarga yang berbasis hak anak yang bertujuan untuk membantu meningkatkan tinggi keluarga yang berkualitas tadi sudah disampaikan tim bagaimana keluarga berkualitas jadi pusat yang hadir disini adalah untuk seberangkan meningkatkan kualitas keluarga berbasis anak bisa juga orang tua bisa juga orang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak nah ini nah makanya di pusat Pakat Badung ada sekolah ayah jadi untuk urusan pendidikan anak ini juga harus ayah dan ibu jadi ada sekolah ayah dan kita juga nanti benchmarknya ke kota Badung nah pusat adalah bentuk layanan pembelajaran seling keluarga dan meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga dengan program pendidikan pengasuhan keterampilan menjadi orang tua jadi ini ternyata sekarang ada pendidikan bagaimana menjadi orang tua yang berkualitas itu bagaimana seorang ibu atau seorang ayah juga bisa bersama-sama pendidikan antologi ini kan kalau kita tidak Islam itu pertama kali kita mengenalkan kalimat kalimat kohid itu percaya dari ibunya ya atau bagaimana kita sebagai seorang Muslim mengucapkan Bismillah sebagai legalitas Islam untuk melakukan sesuatu itu anak-anak harusnya diajarkan oleh ibunya Al-Fatihah karena ketika kita meninggal sama mereka yang mengucapkan menjalankan itu kita dapat aman aman jariah ya aman tapi kalau kita outsourcing kepada TPA kepada guru Paku mereka pahalanya turun ke guru harusnya dari kita ya dari kita dulu yang pertama kali untuk memberikan tentang value atau ilai-ilai agama nah kita juga buka hotline service ya uspada palaria ini dengan nomornya dengan emailnya alhamdulillah Mbak Patra kita membuka hotline ini banyak sekali yang masuk satu sampai berapa ratus nah kita memang kita tidak bisa menyenangani karena konselornya sedikit beruja nah jadi kita rujuk rujuk karena kita punya apa kerjasama Pentaklix tadi ya dengan ABCGM itu bagaimana ada bonus cash mas ada ini terus jadi yang kita meminimalisir baik itu permasalahan permasalahan kerja yang terjadi saat ini nah ini jadi kita buat hotline memang tidak semua tidak bisa tangani kemampuan dan keterbatasan kami ada yang bisa kami lakukan dan juga yang kami rujuk ya lanjut nah ini kalau kalau kita tentu ini kalau menerima dari kusfaga atau dari Bukit 3 sudah paham bagaimana di atlas konfeksi hak anak di daerah atau kemampuan di daerah di ke dalam KLA ada yang tahu KLA Kekalaya Kanan Bandung juga sudah terpenatkan Bandung Depok Bagaimana Kekalaya Kanan ini nah kusfaga ini kalau kluster satu hak simil dan kebebasan disini juga bagaimana sudah mempunyai kepelajaran terus kemudian dan yang lainnya kemudian kluster kedua disini adalah kusfaga ya disini lingkungan kuatnya dan pengasuhan alternatif ini juga pengasuhan alternatif ketika di masa pandemi ini banyak anak-anak yatim sebenarnya yang jadi pengasuhan pengasuhan alternatif ini ya kita kita bekerjasama dengan beberapa yayasan kemudian pesantren dan kemudian juga ada oleh saudara-saudaranya nah ini juga kemudian sedangkan kluster tiga kesehatan dasar dan kesejahteraan kluster tempat adalah pendidikan pemanfaatan waktu uang dan kegiatan budaya kluster lima pendidikan khusus nah ini yang khusus bagi anak nah ini kita diawali MRT RW kemudian desa kelurangan kecamatan dari kabupaten kota kemudian profilan kita doakan saja kita dapat provinsi layanan Jawa Barat ini dengan standar akreditasi yang luar biasa dari yang kita lelah apalagi yang mengelola khusus baga Jawa Barat ini adalah yang para pensiunan beda khusus baga kota Bandung masih muda masih fresh kita hanya punya patient saja tapi kalau tidak ada tenaga-tenaga yang kita bisa yang lanjut ada nah ini klaster tadi kalau misalnya klaster satu diakit kelahiran informasi lain anak nah ini leluh khusus baga disini adalah orang tua keluarga lembaga pengasuh alternatif ada paut dan infrastruktur rahman-ahman ini juga akan kita ikut kalau bicara masalah keelangan mungkin panjang ya oke lanjut aja lanjut nah ini juga kebenaran nah ini intinya adalah keluarga 2P sebagai kelakor dan kelakor kenapa kita juga keluarga juga sebagai kelakor tapi juga sebagai kelakor masih di kantor masih di kantor kalau disebut OO Korea adalah keluarga yang benar-benar di keluarga contoh peladan makanya kan suka ada kita dulu apa ya suka mengadakan kegiatan bagaimana keluarga yang sakinah mau ada rumah keluarga yang selaga itu biasanya kita kalau di acara apa nah itu selalu ini nah ini bisa menjadi peladan bagi keluarga-keluarga yang lain kemudian juga keluarganya kuat tentu tadi indikasi dan rencana yang disampaikan oleh dokter ini tadi itulah supaya kita bagaimana menjadi keluarga yang kuat menjadi keluarga yang bisa dicombok dan selesai nah keluarga pelapor pelapor di sini ada keluarga pekat keluarga tanggap artinya kalau bisa ada masalah-masalah ini kita harus tanggap selain kita bisa melaporkan kepada instansi yang terwenang kita juga tanggap untuk bisa memberikan solusi yang seminimal mungkin nah ini yang kita bisa bisa-bisah karena ketahanan nasional itu pasti dari ketahanan keluarga cuma kalau kita lihat keluarga-keluarga kayak kita-kita ini ada berapa sih dibandingkan keluarga-keluarga yang yang ini yang kurang beruntung kurang beruntung yang perlu kita fasilitasi nah jadi keluarga pelapor ini adalah yang keluarganya tanggap tanggap yang bisa misalnya di tetangga ada masalah-masalah yang memang ada hal-hal yang misalnya ada kekerasan kemudian juga ada ini itu bisa kita bisa berikan solusi atau kita bisa menuju kepada dinas nah ini juga harus harus menjadi apa kan gak bisa diam aja kalau ada ada sesuatu yang kita tanggap kita atau di kecamatan yang kita ketahui tapi kita diam aja nah ini perlu di sebagai contohnya ada satu rumah yang benar-benar dipakai untuk institusi besar kok banyak sekali motor banyak anak-anak sibuk alasannya kerja asuransi ternyata memang mereka melakukan konstitusi nah ketahuan ini oleh seorang ibu rumah anda di kompleknya langsung dilaporkan dilaporkan kemudian kejadian tentu tidak bisa harus kita secara persuasif menanganinya nah ini yang gak mungkin karena itu kenapa jadi persuasi secara berpaham dan selalu kalau ketika ada masalah itu selalu berpikirnya selalu tidak boleh menyalahkan orang nanti kita berhadapan dengan orang tuanya nah itu yang paling utus pada Jawa Barat yang sering menghadapi kasus-kasus ini orang tuanya marah bagaimana anaknya sebenarnya kita punya ada di P2-P2 sekarang P2-P2 yang di jalan P1-P2 ya yang bukti dia P2-P2 itu dipakai P2-P2 itu juga ada yang kita buat bahwa itu ada rumah yang untuk singgah sebenarnya banyak nah ini ada yang oleh ayat kirinya aduh gimana ya ada lima nah itu kan kita berhadapan dengan orang tua nah itu pendekatan baru sekali saya terharus sekali ketika itu Ibu Neti yang memfasilitasi memaklokasi ini bagaimana orangnya sampai nangis di kundak beliau yang harinya ada kesalahan jadi gak boleh kesalahan gak boleh jadi perdekatan kita menggunakan konser orang psikolog nah ini keluarga keluarga sedangkan keluarga peka ini adalah orang yang peka terhadap hal-hal yang kejadian yang terjadi lanjut nah karena anak adalah ini kalau kalau gue tidak mati ini 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 dua yang termasuk anak 18 tahun jadi ketika ada satu kasus seorang anak 18 tahun dia membunuh ibu dirinya saya sampai waktu dapati sosial ke 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 ternyata si anak ini masih dikumpul anak 18 waktu kejadian itu 18 kurang satu bulan tapi begitu formis itu 18 lebih berapa bulan jadi sudah dikategorikan dewasa nah ini yang disebut anak-anak jadi yang disebut anak-anak 18 kalau 18 itu juga sudah dikategorikan dewasa ya lanjut nah anak-anak disini ada hak perlindungan hak langsungan hidup hak bukembang hak partisipasi tentu hak-hak anak ini tentu harus terjadi keluarga yang berkualitas keluarga yang menjadi contoh keluarga yang menjadi bisa menangani anak-anak dari permasalahan yang mereka hadapi karena buruk mereka itu dari sekolah sampai dari rumah ke sekolah itu buruknya banyak selain HP orang tua buruk dan perjalanan yang itu memakan buruk kalau ada iklan rokok itu juga buruk mereka kalau misalnya ada warung yang ada orang dewasa merokok dia juga minuman itu juga buruk mereka nah ini jadi banyak karena itu perlu keluarga seorang ibu atau seorang bapak ini dia perlu bisa menangani hal-hal ini karena mereka mempunyai hak-hak pelindungan hak kelan semua ibu hak tubuh kembang hak berantisipas hak tubuh kembang inilah yang harus kita kita terus-terus jalankan daripada anak-anak kita nah kemudian mendiskriminasi ini kepentingan terbaik untuk anak ya menghargai pandangan-anak hak hidup kelangsungan hidup dan perkembangan anak ini tentu berbeda dengan pendidikan ketika kita waktu saya masih kecil jadi apa yang dikatakan orang tua sami nawa jadi apa yang disampaikan orang tua kita tapi kalau sekarang enggak karena tidak menghargai pandangan-anak jadi kita diskusi diskusi juga dengan mereka untuk menentukan sekolah saja orang tua pengennya disini tetapi anak pengennya biarkan mereka mereka menghubungi deep teacher thinking sendiri masa depan mereka itu mereka yang menentukan nah tapi kita perlu ada diskusi diskusi dengan mereka karena enggak bisa langsung menentukan sekolah saja menentukan chat kamar saja itu perlu ada pandangan anak yang mungkin berbeda dengan kita kalau kita berbeda mungkin kalau generasi saya mau baby boomers yang 60 kebawah ya ingat akhirnya oleh generasi X sudah masih sama sekarang ada generasi merenial ada generasi apa terus ada generasi strawberry dan macam-macam nah ini jadi inilah didiskusikan kepada mereka sekolah menyebut bahkan saya anak saya anak saya yang paling sudah menikah yang kedua ini dia perempuan punya anak dua tahun 2021 suaminya meninggal karena covid masih menampilinya bagaimana menjadi anak-anaknya masih 4 tahun dan kalau yang katanya sudah tahu konsep kematian jadi dia ingin ibu jangan malah-malah saja kan aku udah mau nyaya saya bilang luar biasa kadang-kadang itu sedih gitu ya terus dia kalau misalnya sekolah di Paul sekolah di Paul terus ada sahabatnya dia namanya Tristan begitu pulang sekolah dia sama bapaknya dia pake ibu aku dong dia lihat kenapa dia dia punya kesimpulan luar biasa dia anak dia bilang ibu aku pengen ayah baru pengen ayah baru karena dia ternyata merasa keilangan betul terpaksa ulang akimah yang minimal kalau misalnya beli mainan yang harus pake diraki kan jadi ayah ini akhirnya dia pakai kaca mata ini kemudian cara menidiknya juga beda dia bilang gini aduh misalnya berantem adik kakaknya perempuan sama laki-laki kakaknya aduh deh ini coba dibisahin biarin aja itu kan cara berkomunikasi mereka cara berkomunikasi mereka seperti itu berlama gandeng tapi cara-cara dia gitu mereka punya ilmu parenting itu digoboh terus kalau makan itu standarnya harus begini begini ini harus dikasih asik terus PBB itu ternyata teruk leluh bu yang saya bu beruluh 10 tahun yang lalu PBB merekomendasikan yang keempat bahwa anak usia 2 tahun harus diberikan diteruskan diberikan asik padahal masa lalu sering menghormati semakin tahun yang lain jadi cara cara media beda tapi jangan biarin saja tapi tolong ya dengan cara media dengan cara media ya terus gak bisa intervensi juga menentukan sekolah dari Pak Wood sekarang dia mau kenapa gak dekat rumah aja kasihan dia sendiri harus di sekolah di sana karena sekolah di sana itu mengajarkan ada sekolah di nah dia akan sadu jadi dia yang menentukan untuk ini nah jadi walaupun anak saya juga sudah besar tapi untuk menentukan diskusi itu memang jadi diajak diskusi kayak lanjut nah ini nah ini siap anak berhak berhasil oleh orang sendiri sebenarnya memang itu tugas dan kewajiban kita ya jadi tolong yang buat teman-teman yang bekerja tolong kualitas bertemu dengan anak-anak itu tergunakan kalau tiga jam tiga jam pergunakan diskusi tiga jam tergugakan diskusi kalau bisa dimenjam kita ngobrol apa saja kalau bisa mereka menceritakan apa yang terjadi dan kalau mereka sudah berada dewasa kalau mereka mengatakan dosa punya pacar itu kita dengarkan dengan baik itu asyik dengan seorang ibu keluarga berkualitas itu tentu ada seorang ibu yang luar biasa ibu yang hebat disini ya lanjut lanjut nah ini sekian anak antara hidup fisik mental spiritual moral dan usia anak ini memang juga dikonfrensi hat anak lanjut persoalan di sekolah nyaman berapa kali saya lihat anak-anak yang yang punya masalah itu nyaman ini lanjut ini sudah tidak usah diajarin lagi lanjut ini kalau misalnya lemah ini nah ini ini sudah di apa ya anak-anak yang keren tadi ada yang mudah curiga tersinggung mudah berpikir negatif mudah mudah putus asa ini juga yang sering ditangani oleh musik ketika anak-anaknya ini saya juga ada kita punya konselor tapi cuma satu kalau ada empat psikolog semua ya buku Jaya psikolog semua yang konselornya kalau kita hanya satu hanya satu tapi karena kita terbantu dengan offline tadi jadi lanjut lanjut ini undang-undang juga ya kemudian lanjut lagi dan kita juga punya perda nomor tiga tombol satu tentang pelindungan anak ya nah ini pengasuhan yang baik nah ini saya tekankan bagaimana kita memperkujian dan apresiasi yang menghargai waktu privasi anak kalau kita tahu bahwa anak itu lagi istirah kita senyum ya kalau ngomongin ini dia tersebut kadang-kadang kasihan juga anak lagi punya privasi yang kita enggak tahu tapi kita membutkan kemudian mengajak anak berpendapat dan berdiskusi menjadi pendamping yang baik dan belajar kemudian yakinkan bahwa orang tua peduli dan ada saat membagikan rasa percaya diri kemudian menjadi pendengaran yang baik nah ini menjadi pendengaran yang baik ini kita sampaikan nah ini pengasalan yang baik main bersama bersama anak tidak stress dan emosi kemudian kita juga biasakan kita mohon maaf kalau kita salah kita minta maaf kepada anak kita atau sebaliknya kemudian kalimat semangat kembangkan contoh nah itu saja barangkali saya enggak apa karena saya baru diberi diberi kemarin sama Ibu Kadis di 3KB jadi hanya diskusi saja yang tadi saya sampaikan berdasarkan pengalaman kalau teori itu sudah disampaikan oleh Dapetin itu saja terima kasih 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 atas kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan menurut saya Rizal saya dari Tokja pendapat Kota Bandung dari bidang pemindungan dan lokasi anak saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang mungkin Jawa Barat di terima kasih di Kota Bandung Juga saya praktisi Di lokasi Sehingga Saya bisa melihat Perangkat daripada pemerintah Kota Bandung Terus pertama juga DP3 DP3A Dan juga pusat Kota dan juga provinsi Dalam permasalahan-permasalahan Yang ada khususnya berkaitan dengan Anak Terima kasih Senior-senior Yang dijawab Memang Terjadi hal-hal yang Berkaitan dengan anak Sudah cukup Sistem untuk perangkul Semua baik Ada kekurangan Mungkin saya Menyampaikan sedikit saja Yang pertama Bahwa Biasanya Kalau Yang mendapat Kekerasan Nampaknya Sistem sudah bisa merangkul Bahkan di Pertama Bandung Tim yang menangani Rehabilitasi pun sudah mengangkat Langsung sistem sudah bekerja Tetapi kadang-kadang kita lupa Bahwa Predator-predator ini yang Yang harus Kita Amankan gitu Karena Ini yang membahayakan gitu Kebetulan saya dari Saya serang advokat Nampaknya Nampaknya kesulitan Sangat Bagi keluarga yang Ini menegakkan hukum Karena Yang saya Kami harus pernah menangani Beberapa Ketika keluarga ini Ingin betul Menegakkan hukum Nampaknya sedikit sekali Apalagi pelakunya Mempunyai kekuatan Dan power Mentara Backup Daripada Penegakan hukum Yang Tidak sedikit Mudah Tidak mudah Perlu Dangan Perlu koordinasi Dan segala macam Oleh karena itu Saya menyarankan Pertama Pertama Mungkin Puspaga Atau Sinas Saya Tolong Rangkul Memangkan Lembaga Asosial Yang ada Di Kota Bandung Atau Jawa Barat Karena Saya pun bergabung Di lembaga Asosial Asosial Sangat tenang Kalau bisa Berpartisipasi Di masyarakat Nah itu mungkin Saran saya Karena Salah satu Bentuk pengabdian Juga di masyarakat Pada Juga memberikan Pengabdiannya Di masyarakat Nah itu yang mungkin Kurang dirangkul Pendampingan Pendampingan Secara Bung Saat ini Bagi korban Yang mungkin Khususnya Yang Ekonomi Kecil Sangat Kuribu Karena Menangani Bukuk itu Tidak mudah Banyak Banyak faktor yang Harus Kompetensi Dananya Koordinasinya Bahkan Sudah Sudah Bukan rasanya Umum Bahwa Aparat Bisa Dikondisikan Begitu Untuk Kepada Tenggasa Atau Apapun Oleh Karena Itu Sarat Saya Karena Seperti yang Saya alami Bahwa Ada Anak Lima Tahun Didugang Pelakunya Adalah Pamannya Sendiri Tapi Karena Pamannya Sendiri Tidak Tidak Posisi Yang Kuat Seperti yang Polisikan Lepas Nah Yang kita khawatirkan Nanti kan Bisa Menjadi predator Pada sekitarnya Begitu Ini yang kita khawatirkan Dan yang terakhir Kami pun Diyaksan Kami Mencoba Mencari Informasi Berkaitan dengan Prostitusi Karena Ternyata kan Prostitusi Sudah Ditahan Tidak hanya Dia sebagai Pembeli Dan dia Bisa Menjual Dengan Aplikasi Yang ada Di handphone Dia bisa Menjual Diri Untuk Dijual Dilingungan Dilingungan Usia 16 tahun Menjual Diri Kita Kejap Ternyata Yang Bukti Susu Adiknya Betapa Mungkin Perlu Lebih Sampus Lagi Pada IT Untuk Lagi Yang Selain Selain Tiga Kukum Tiga Perlagak Tidak Itu saja Terima kasih Selamat Kukum Terima kasih Pada Selanjutnya Langsung Kepada Benanya Yang Kedua Boleh Ibu Berlum Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi terkait aktif ya maka nih di seseorang ini yang kebanyakan adalah masyarakat dengan kategori atau dengan kelompok masalah aktif ini menjadi sebuah kesulitan apalagi ketika anak tersebut akan masuk ke jendak sekolah dasar nah jadi untuk itu mohon kiranya bisa diaktifkan harapan kami ini untuk aktif tersebut bisa dipermudahkan, tentu ini memerlukan komitmen bersama, dimana tidak hanya di tindak disitu capil gitu ya, tapi juga tentu dari mulai kemeringkahan yang rendah gitu ya nah mengapa demikian kalau sekarang tidak masuk ke PDB ya, masuk ke SD nah hal itu kan menjadi sebuah kewajiban, ketika masuk ke jendak anak usia di, baik kita di formal atau non formal itu bisa kita ambilkan masuk sementara karena apa yang penting anak tersebut telah jani tapi kita tidak akan masuk SD itu menjadi hal yang lupa harus ada nah hari mula yang sering kita temukan bahkan dari tahun 2009 ya saya bergerak di kereta anak usia di ini ini menjadi PR yang dari tahun ke tahun selalu ada nah jadi tentu disini perlu hadirnya pemerintah bagi mana memberikan solusi untuk hal tersebut nah kemudian yang kedua terkait stunting ya bunda stunting ini ini adalah sudah merupakan bertanggung jawab bersama bahkan nasional nah tentu ini juga kita inginkan adanya edukasi adanya pemahaman yang bukan hanya di tingkat atas tapi juga karena stunting ini atau gagal tubuh ini banyak terjadi di masyarakat nah dengan apa yang sering kita temukan di jenjang anak usia di ini gitu nah sehingga bagaimana kita mengedukasi masyarakat tersebut tentu kendala bagi kami bagi buruk-buruk Pak Ur ya yang pemahaman itu sangat minim nah sehingga disini diperlukan adanya mungkin perhatian atau mungkin apapun itu berikutnya yang jelas buruk-buruk Pak Ur dan lembaga di kota Bandung yang terdata di kami itu yang formal ada 725 lembaga ya dengan yang formal itu 1.045 nah ambil itu dari satu lembaga itu diambil satu orang satu orang guru atau satu orang ketidik untuk bisa memahami bagaimana itu intervensi stunting atau seperti bagaimana untuk penanganan dan kesunggahannya insya Allah melalui parenting bisa kita sampaikan nah sehingga dengan demikian siapakah sasaran untuk pelatihan atau untuk pemahaman stunting ini tentu adalah buruk-buruk Pak Ur yang ada di lapangan begitu ya itu yang kedua kemudian yang ketiga dengan adanya ini ya pekerjaan anak yang bisa ke pabrik kemarin memang kita masih ada di maja ya mudah-mudahan itu jadi yang di mereka kira dari itu ya nah saya perhatikan di daerah saya sendiri karena saya perhatikan di undangan ada juga dari Bina Sosial ya ternyata yang memang yang bukan menonton mungkin ya dalam proses sampingan seperti itu tapi yang memang ada seperti halnya anak-anak jalanan itu setelah saya tahu mereka yang kebetulan ada di lingkungan persamaan saya ya itu mereka itu nah bagaimana mereka bisa hadir di sana gitu bagaimana mereka bisa berlama-lama di sana dan tetap di sana nah itu perlu penanganan yang serius ya karena dari dulu itu tetap aja kok ada lagi banyak lagi banyak lagi nah ini membuat kita gerak ya sebagai peluru kota Bandung ini bagaimana sih gitu sejauh mana komitmen pemerintah atau keseluruhan pemerintah untuk menangani itu sehingga kata layanan kota Bandung ini betul-betul kota lain gitu nah jadi apa jadi itu harapan-harapan saya ya kita dari jadi tentu setiap hari memang bertukar sih dengan masyarakat dengan kondisi seperti itu ini merupakan perpanjang kita dan perlu komitmen bersama pemerintah harus hadir untuk menangani hal-hal tersebut dan tentu kita akan bersendiri berkolaborasi sehingga yang dicita-cita nanti bisa terlaksana atau bisa tetapnya terima kasih 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 perhatikan kekerasan seksual itu ya jadi pencegahan atau penanganan itu jangan dari satu aspek saja tetapi juga harus dari datarnya juga itu perlu ditangani ya saya sepakat Pak dengan apa yang disampaikan oleh Bapak begitu ya penanganan apapun kan memang harus secara holistik ya tidak hanya satu sisi tapi juga kalau bisa itu dari semua aspek kita tangani karena kalau misalnya kita hanya satu aspek saja pasti itu nggak akan selesai-selesai. Justru kita harus sampai kepada apa yang menjadi akar masalahnya itu. Akarnya itulah yang harus kita tangani bersama-sama. Memang di dalam konsep pembangunan keluarga itu kan tidak bisa sendirian. Tadi seperti Pak sampaikan ada advokat dan segala macamnya. Inilah yang menjadi tantangan kita semuanya. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan di dalam penanganan kekerasan seksual atau kekerasan apapun. Yang penting kita tidak hanya satu aspek menanganinya, tetapi juga sangat penting juga adalah para predatornya yang juga harus ditangani. Karena kalau itu tidak dientaskan juga kayaknya sih pasti akan muncul-muncul kasus-kasus baru. Begitu ya. Sehingga nanti ini menjadi PR kita sama-sama bagaimana strategi untuk menangani dari sisi aspek predatornya. Kadang-kadang juga orang yang disegani, orang yang mungkin punya jabatan tinggi atau segala macamnya. Yang penting memang tidak hanya mungkin advokat, justru juga mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama perlu juga dilibatkan. Sehingga nanti penanganan dari berbagai aspek bisa ditangani. Kemudian yang selanjutnya mohon izin tadi yang kedua dari ibu siapa yang pertanyaan pertama sebelum stunting. Itu apakah masalah mengenai akte atau apa ya? Akte kewadiran. Ya, memang saya juga sering turun ke lapangan, tidak semua keluarga itu paham pentingnya akte. Justru yang menjadi tugas kita adalah memberikan pemahaman kepada keluarga supaya anak-anak dari keluarga itu memiliki akte. Nah bagaimana cara mengakses akte supaya lebih mudah begitu ya. Nah tentunya ini hanya, saya yakin sih hampir semua kota pasti sudah memiliki program begitu ya. Kemarin kita ketemu dengan disitu capil, bahwa mereka juga sudah menyasar kepada puskesmas, bidan, kemudian juga sekolah-sekolah. Mungkin juga yang harus kita maksudnya adalah paut. Nah ini yang kemarin juga tidak kedengaran ya. Ini menjadi keputusan baru bagaimana di Dukcapil juga bekerjasama dengan paut-paut mungkin sehingga akses untuk mendapatkan akte menjadi lebih mudah. Terutama Jawa Barat ini kan sangat luas ya Bapak-Ibu, ada yang mudah, ada yang kadang juga di wilayah yang sangat sulit aksesnya. Nah jadi tidak hanya misalnya program kerjasama, tapi bagaimana kita juga turun menjemput bola begitu ya. Menjemput bola di kota Bandung ini mana sih yang memiliki kecamatan mana. Mungkin itu bisa jadi prioritas dahulu untuk penanganan pemilikan. Jadi memang di dalam konsep pembangunan keluarga kan kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tenaga, dibatasi oleh finansial. Maka kita harus memetakkan dulu kira-kira kecamatan mana, wilayah mana yang memang punya masalah yang dominan di akte. Mungkin itu perlu ditangani lebih dulu begitu ya. Kemudian untuk stunting, betul apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa stunting ini seperti istilah baru bagi masyarakat awam. Edukasi stunting ini harus menjadi ke setiap level lapisan. Mulai dari para pejabatnya, mulai dari masyarakatnya. Karena masyarakat masih kurang paham apa itu stunting. Jadi boro-boro mau mencegah, boro-boro mau menangani. Nyebabnya aja tidak tahu, dampaknya juga tidak tahu. Kebetulan saya tahun ini dan tahun kemarin banyak bergerak di stunting. Dan melihat bagaimana keluarga-keluarga di berbagai provinsi, sangat minim sekali pengetahuan tentang stunting. Jangankan mungkin masyarakat, bahkan beberapa pengelola program juga masih minim. Mudah-mudahan dengan adanya perpres yang baru, ini gaung stunting lebih kuat lagi begitu ya. Nah, bagus sekali kalau misalnya edukasi tentang apa itu stunting, apa itu penyebab stunting, apa itu dampak stunting, bagaimana mencegah stunting, di level mana stunting itu harus dicegah, itu bagus sekali kalau misalnya masuk ke PAUD. Mungkin nanti mudah-mudahan Kota Bandung bisa sosialisasi terkait dengan stunting kepada guru-guru PAUD yang mungkin diwakili oleh beberapa guru gitu ya. Sehingga nanti tugas guru adalah di guru PAUD di dalam kelas parenting bisa melakukan edukasi kepada keluarga-keluarga yang ada di binaan PAUD-nya. Kebetulan saya juga hari ini lagi mengedukasi 60 dari PLKB, tenaga pendamping desa, kader, untuk dikasih edukasi tentang pencegahan stunting itu ada di Kota Bogor. Eh, di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ada 86 desa yang melakukan edukasi terkait stunting. Nah, ini memang harus gencar dilakukan secara bersama-sama. Begitu ya, pengalayan anak tadi ya, misalnya ada anak-anak dan segala macamnya. Sebenarnya kan saya yakin di sekolah pemimpi, kabupaten, kota juga itu udah begitu banyak upaya yang dilakukan. Tetapi memang yang sulit itu adalah anaknya itu kadang-kadang tidak penting. Kalau misalnya dia dimasukin ke rumah singgah atau kemana, begitu ya. Karena menganggap dia bahwa hidup di jalanan lebih menguntungkan mungkin ya. Karena uang juga dapat, kemudian dia juga bebas. Nah, ini juga menjadi PR. Bagaimana sih strategi yang nyaman, begitu ya. Yang apa, sehingga bisa menjadi betah anak-anak jalanan itu tinggal di suatu rumah singgah. Ini memang penyakit dari banyak kota, kabupaten ya, Ibu. Susah sekali untuk mengasuh anak-anak jalanan ini. Memang punya kebiasaan di jalanan, jadi dirawat dengan baik yang salah didapet. Tapi ini menjadi PR kita semuanya, begitu. Kemudian tadi mohon maaf yang pertama, yang ketiga, terkait dengan pengusulannya. Ya, betul. Keseparan yang lainnya dan saya. Memang Indonesia ini kan termasuk yang siaga ayah ya, Pak. Memang pengasuhan di Indonesia ini, keteribatan ayahnya masih cukup mudah. Bagaimana keteribatan pengasuhan ayah di negara di luar itu, memang di negara luar juga sangat digaungkan. Bagaimana ayah itu teribat di dalam pengasuhan. Bahkan negara-negara luar itu memberi harga yang murah kepada parkir-parkir mobil di taman-taman yang indah, supaya itu masih ayah dengaran. Jadi kalau parkirnya sedikit, katanya di taman itu, parkirnya sebentar, karena di mobil itu ada ayah, ibu, dan anak, itu biayanya sangat menarik. Tetapi kalau parkir mobil di taman itu, kemudian untuk berekreasi bersama, semakin lama itu semakin murah. Di situ apa? Di situ memberikan kesempatan kepada ayah untuk ikut berperan dalam mengasuh anak. Karena memang kualitas pengasuhan dengan keteribatan ayah, itu akan lebih optimal terhadap perkembangan anak. Mungkin ibu ketua Puspaga juga sangat paham bagaimana keteribatan pengasuhan ayah. Dari hasil yang pernah saya baca, bahwa ayah ini banyak teribat dalam mengasuh anak, dalam mengeksplor ke lingkungan. Kemudian anak yang diasuh oleh anak, dia lebih terampil dalam keterampilan bahasanya. Memang karena ayah dalam mengasuh itu selalu banyak bercerita dan mensimulasi anak untuk seselalu berkomentar di dalam lingkungan. Ayah itu paling senang kalau mengajak anak itu keluar dari rumah, kemudian jalan, kemudian dia diajak kongrel, sehingga anak yang diasuh oleh ayah dengan baik itu memiliki kecerdasan bahasanya lebih bagus. Dan salah satu strategi di mana kota dan kabupaten untuk meningkatkan peran pengasuhan ayah adalah kalau di kota Bogor ini banyak taman. Sama seperti halnya di kota Bandung. Jadi taman itu tidak hanya untuk keindahan kota, tetapi sebenarnya di luar tujuan itu adalah memberikan kesempatan kepada keluarga untuk rekreasi bersama dan disitulah ayah ibu berperan mengasuh. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat di taman-taman, kalau saya karena di Bogor itu ada taman sempur, setiap hari ini itu penuh dan banyak ayah yang menggendong anak, kemudian memberi makan anak, kemudian juga bermain bola sama anak. Nah disitulah taman-taman kota ini memberikan kesempatan yang lebih baik, lebih banyak kepada ayah untuk mengasuh. Dan tentunya juga ayah memang harus mengasuh dilibatkan sejak usia bayi. Kenapa bayi itu kalau digendong sama ayah menangis begitu ya, nggak nyaman, tapi sama ibunya nyaman. Karena ayah kan tidak pernah menggendong. Ayah biasanya rasa ketakutan atau misalnya nggak biasa, sehingga menggendong anak itu kayak risih begitu ya. Jadi pada saat memang ayah akhirnya ketakutan menggendong sejak bayi, akhirnya anak itu agak kurang nyaman pada saat digendong ayah. Kadang-kadang kan nangis sama ibunya kok nyaman. Karena memang tidak terbiasa mengasuh anak sejak bayi. Nah oleh karena itu mungkin perlu digaungkan juga pengasuhan ayah di Indonesia. Bahkan sekarang Pak kan ada ya ahli-ahli pengasuhan ayah ya, seperti Kak Irwan, kemudian juga banyaklah ya komunitas-komunitas yang sangat mendukung terhadap pengasuhan ayah ya. Nah kemudian juga dengan LGBT dan kasus-kasus lainnya, seperti tadi saya sampaikan bahwa keluarga itu kan ada di dalam ujung ya Pak, Ibu. Sehingga faktor apapun yang dari luar pasti akan berefek kepada keluarga. Mau LGBT, mau apa gaya drakor Korea gitu ya dari segi penampilan, mau apapun itu yang positif atau negatif pasti akan menembus kepada kehidupan keluarga, termasuk anak. Dan anak itu paling gampang dipengaruhi oleh lingkungan luar, apabila keluarganya juga tidak pernah memantau, tidak pernah mendampingi, seperti tadi Ibu Ketua Puspaga ya, bahwa bagaimana harusnya peran orang tua begitu ya. Karena memang kalau saya lihat ya Bapak-Ibu, di kampung-kampung masyarakat itu nggak tahu juga apa yang namanya LGBT gitu. Apa yang namanya penyimpangan penyakit itu nggak paham gitu ya. Sehingga beberapa keluarga, sehingga mereka juga serba membiarkan begitu ya. Makanya juga mungkin Bapak-Ibu edukasi remaja begitu ya, edukasi remaja dan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki anak remaja begitu ya. Karena dari hasil penelitian, ibu-ibu atau keluarga yang memiliki anak remaja itu menganggap remaja itu sudah ada mandiri begitu ya. Remaja itu sudah besar gitu ya. Sehingga pada saat anak itu mau pergi kemana, keluarga itu tidak merasa khawatir lagi dibandingkan dengan anak sebelum remaja gitu. Padahal sebenarnya anak remaja ini adalah anak yang sangat paling rentan kondisinya. Justru disitulah keluarga yang harus banyak berperan di dalam posisi atau masa anak remaja. Jadi kalau anak remaja terakhir di lepas itu tidak bagus juga begitu ya. Karena menganggap, ah udahlah si tetehma sudah gede ini bisa memutuskan sendiri. Maaf izin kemana, ke ORED gitu ya. Udah lah bisa gitu ya. Kebanyakan Bapak-Ibu di daerah pedesaan itu mereka menganggap anak-anak yang sudah usia remaja itu menganggap sudah bisa gitu. Akhirnya dilepas padahal tidak seperti itu ya. Justru dimana kita pada saat anak kita sudah mencapai remaja begitu ya. Justru itu yang paling dawat sebenarnya di tataran remaja. Oleh karena itu kasus-kasus misalnya priset, kasus-kasus tawuran, kasus-kasus penakalan itu semuanya ada di masa usia remaja. Karena memang sangat rentan di masa remaja. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tia. Jawaban-jawaban dan komentar-komenternya. Mudah-mudahan bisa mengenuhi kebetulannya dari para penanya. Insya Allah akan kami nantikan dengan jawaban dari Ibu Dr. Demi. Silahkan Ibu Dr. Demi. Ya baik, terima kasih. Yang pertama adalah dari Pak Rinjal ya. Ya sebagai pokok di apatah ini juga. Kemudian Pak Rinjalnya mana ya? Oh ya. Kemudian juga sekaligus sebagai advokat juga pernah menangani beberapa kasus seperti predator tadi ya. Baik di tingkat Kota Bandung maupun di RW. Nah, ini juga yayasan. Nah, ini bagaimana caranya mencari informasi tentang konstitusi. Nah, kalau dicari konstitusi maka susah kalau mencari informasi. Terima kasih lebih mencari sekolah. Pak Rinjal ini sebagai advokat. Nah, ini memang advokat mana yang mau kayak Pak Rinjal itu mau bergabung untuk menangani hal-hal seperti ini. Nah, biasanya secara konsult. Habisnya juga pokokat. Dia mau secara konsult, tapi secara kelembagaan. Itu pun hanya sebatas, hanya konsultasi. Kalau apa, memberikan legalitas saja. Memberikan, kita hanya konsultasi saja. Tapi menangani sampai, ini kayaknya, kayaknya, tapi Alhamdulillah ketika Pak Rinjal mau ini, Insya Allah nanti itu sekolah Jawa Barat, nanti akan mengudang Pak Rijal. Kita lihat nanti kasus-kasusnya, terutama yang mengenai perkawinan anak. Perkawinan anak, bukan saja kekerasan seksual, tetapi juga tidak bisa melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rifti, bahwa Rikri, ya, Rikri, ya, mengenai intoleransi dan bullying, nanti bullying ini, kita bisa, saya akan menggunakan Pak Rijal dengan Pak yang punya pandawa tadi, ya. Pandawa, kemudian bagaimana kerjasama secara mental. Nah, bagaimana DG3 AKB itu sudah bekerjasama dengan berbagai stakeholder, yang baik itu media, kemudian juga asosiasi-asosiasi yang penuh terhadap perempuan dan anak. Ini sudah diinisiasi, waktu itu sekretarnya Ibi Voxis, ya, Dr. Siska. Nah, ini juga sudah banyak sekali, kemudian juga kita sudah membuat kerjasama yang di bawah DG3 AKB. Tentu pusatnya juga sebagai bagian dari DG3 AKB bisa berkoordinasi. Nah, satu saat nanti kami juga akan mengundang kandawan ini, ya, bagaimana memang sekarang banyak sekali, justru kasus-kasus ini, saya juga mengajar laksan, ya, lakihan dasar, CPS, buru-buru. Nah, buru-buru ini juga ternyata intoleransi dan buru-buru di siswa itu. Nah, itu apalagi di daerah, saya kemudian mengajar, mengapu materi untuk buru-buru SD di tasik, tasiknya itu di kedalaman, yang airnya nggak ada, kemudian fasilitas ini, jadi mereka kalau misalnya mau bawa air kecil, jadi harus keluar dulu, sekolahnya nggak, nggak harus, karena nggak ada air. Kemudian juga, apa, untuk berburu-buru itu harus ke rumah-rumah tetangga, walaupun mesinnya ada, itu persoalan lain. Nah, bicara masalah intoleransi itu bukan di tingkat sekolah, apa, kebanyakan intoleransi dan buji itu terjadi kontan. Kalau persoalan di desa itu seperti itu ya, masalah sarana dan para sarana, dan kemampuan belajar mereka. Bahkan ada kalau anak-anak yang kelas 5 SD itu belum bisa baca. Jadi, saya mau dapet feedback dari buru-buru sedikit yang, yang apa, yang berbeda dari buru-buru yang di kebatasan, kayak Dekom, Dekom, saya juga pengajar itu. Luar biasa, ya. Ada beberapa yang sudah mengenalan, saya kalau mau ke sekolah favorit, nggak berlaku, ya, pengenalan. Terus nanti langsung sekian. Jadi, sudah diperkenalkan beberapa pendidikan tidak sangat materialistik. Jadi, sudah diperkenalkan itu persoalan lain juga. Nah, masalah buli ini itu juga banyak. Bahkan jadi anak-anak itu banyaknya tidak masukkan. Nah, ini juga saya juga perlu untuk kita bekerjasama dengan beberapa, ya, misalnya dengan dinas pendidikan yang saya inginkan itu. Terus, kita juga bisa mengadakan kerjasama atau pelatihan-pelatihan dengan buru-buru. Saya waktu di sana masih mengadakan pelatihan dari buru-buru SMP dan SMA. Nah, bagaimana kita juga mendapat feedback, bagaimana kita mencari solusinya, dan itu tentu tidak bisa sendiri. Tapi kolaborasi ini. Ya, itu di dalam OPD ini, terutama masalah negara itu harus bersinergitas, sinergitas dari derajat tinggi. Artinya memang harus sama-sama. Itu bukan persoalan yang sendiri. Nah, bagaimana dengan stakeholder yang lain? Nah, insya Allah, kita tidak bisa melepas dari stakeholder yang lain. Karena kan ABIC-CGM itu akademisi, ya, seperti yang sudah ini, inisiasi dengan institusi untuk pertanian bogong, IPB. Kemudian kami juga dengan UBI untuk konselernya. dan dengan B-nya, dengan bisnis, pengusaha-pengusaha mana yang kira-kira dunia usaha mana yang kira-kira peduli terhadap permasalahan ini. Nah, itu pengusahanya, bisnisnya, dokumen jelas, kita harus berkolaborasi di bawah BP3A. Nah, kemudian komuniti. Nah, ini komuniti itu karena asosiasi atau organisasi-organisasi masyarakat. Nah, kita juga harus yang peduli. Karena kalau kita hanya bisa mempengaruhi, itu juga memerlukan waktu yang langsung. Tapi, kita dengan masyarakat yang peduli. Itu langsung munculin, ya, yang pengalaman saya. Kemudian dengan media. Nah, media ini juga kita bisa, kita memakai media-media lokal, media-media, media sosial yang berkumpulan ini juga harus positif, ya. Nah, ini juga memerlukan kolaborasi ini. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, bisa kita ketemu, tolong bisa nomor HP saya 0811-234-415. Atau nanti ada di Ibu Moderator. Ya, itu saja. Oh, ya, Ibu Susi Lohwati, ini mengenai, apa tadi, gak ada pertanyaannya saya. Oh, Pak RR, Kota Bandung memang masih baru media. Bagaimana anak-anak jalanan pendatang, yaitu penanganannya memang harus serius. Ini memang, ini harus menurut, apa, oleh pemerintah daerah, ya. Kemudian juga oleh, kira-kira, ya, asosiasi apa ya, kira-kira yang, yang perlu terhadapan anak-anak jalanan. Nah, ini juga diimbangkan. Yang masalah terhadapan ini memang kebijakan pemerintah. Jadi, di bawah dinas sosial yang harus bisa membawa ini. Itu saja kali dari saya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang itu satu permasalahan kongres yang menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, bagi saya, ini karena waktunya yang berbicara-bicara yang sangat pelarik ini, mungkin kita bisa terpanjang-panjang. Kalau masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan mungkin satu penanya lagi, silakan. Saya pakai dua kali diambil. Boleh, Bapak, Ibu, satu penanya lagi, kalau ada yang mau disampaikan. Terkira mau. Sudah? Ya. Terima kasih, Bapak. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Bandung dan di Jawa Barat, padahunnya. Saya cukupkan setiapnya agenda seminar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Tim Sarawati dan Ibu Dr. Demi untuk menerima sumber. Mudah-mudahan tidak kakot untuk diundangku lagi di acara Pusatapun-Pusatapun. Kita selamatkan dunia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah. Kita telah sampai di penghubung acara hari ini. Terima kasih banyak kepada barang sembuh, moderator, para undangan dan para peserta. Selamat menyimak dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya, Wabarakatuh, 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 Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu. Selamat menyimak dan salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.